Kisah pedang di sungai Sjilid 7. Meskinyonya itu rada heran juga mengapa pemuda itu begitu cepat kalahnya tapi dalam hal bertanding luekang pada umumnya tidak mungkin pura-pura kalah, sebab bila luekang sendiri pura-pura dibikin lemah, itu berarti membunuh diri. Tidak lama kemudian tiba-tiba Aoyang Jinio berkata dengan tertawa, nah, mengasuh saja dulu. Kang Siang Kong, pedangmu boleh pinjamkan padaku berbareng tongkatnya ia tahan ke bawah lebih kencang dengan tenaga dalam sepenuhnya. Maka terdengarlah suara gedebuk, tanpa ampun lagi Kang Hei Tian terjungkal di tanah. Tanpa ayal lagi Aoyang Jinio memuru maju hendak menangkap Kang Hei Tian pikirnya, demi pertolongannya kepada Wan Ji biarlah jiwanya tak kuganggu. Di luar dugaan, begitu Hei Tian menggulingkan diri sampai di bawah pohon, mendadak ia melompat bangun dan menyambar jaring tadi sambil berkata dengan tertawa, terima kasih atas kebaikanmu tadi sekarang silahkan kau pun masuk jaring saja berbareng dengan kecepatan luar biasa ia pentang jaringnya terus menutup ke atas kepala Aoyang Jinio. Karena jarak kedua orang sudah sangat dekat, pula tidak berjaga-jaga tanpa ampun lagi nyonya itu kena ditangkap dengan jaring. Kiranya Kang Hei Tian yang memiliki luakang ajaran Kim Si Ih yang lain daripada yang lain dalam mengadu luakang tadi telah dapat mengingini Aoyang Jinio karena berkali-kali ia tertipu, maka sekarang ia pun balas mengakali nyonya itu. Setelah dapat meringkus Aoyang Jinio sedianya Kang Hei Tian hendak memiri nasakannya sekalian, tapi teringat olehnya tadi orang pun tidak mengempelangnya dengan tongkat, suatu tanda nyonya itu pun tiada maksud jahat padanya. Maka cepat ia trik kembali pedangnya menyusul dengan garan pedang ia tutup hiat Tua Ooyang Jinio sambil berkata dengan tertawa, sementara ini boleh engkau mengasuh saja tutukan ini akan terbuka sendiri sesudah sejam nanti. Habis berkata, ia putar tubuh dan berlari maju ke kalangan pertempuran. Awas, Kang Heian Titseru Hoa Tian Hong. Dalam pada itu Polo Haou juga telah menampaknya sambil berseru dengar tertawa, aha, bocah ingusan seperti kau ini juga ingin cari mampus. Namun Heian Titseru Hoa Tian tidak banyak bicara lagi, pedang bekerja beruntun ia menusuk dua kali dengan tipus yang ngeliongkat Hei, sepasang naga keluar dari lautan, ia menusuk ke kiri dan ke kanan bahu musuh dengan cepat luar biasa. Polo Haou sudah kehilangan sebelah lengan kirinya, maka tusukan Kang Hei Tian yang pertama itu boleh dikata tiada artinya. Memangnya Polo Haou sudah pandang enteng lawannya melihat serangan Hei Tian itu keliru pula, keruan. Ia lebih-lebih sombong, sambil terbahak-bahak pukulannya yang berbisa terus menabok ke atas kepala Kang Hei Tian dengan keyakinan pasti akan membinasakan bocah ingusan itu. Tak tersangka, mendadak pedang Kang Hei Tian berganti haluan, tau-tau menusuk ke kanan, krek, dua jari tangan kanan Polo Haou telah terpapas sebagian. Masih untung dia cukup sebat menarik tangannya hingga telapak tangannya tidak sampai buntung terkutung. Keruan Polo Haou berjingkrak-jingkrak saking murka, tapi ia pun tidak berani menempur Kang Hei Tian lagi, cepat ia putar tubuh dan angkat langkah seribu. Aoyang Tiong Ho menjadi gusar, mendadak ia mengisar ke belakang Hei Tian, ia membentak samidi menghantam kepua gung pemuda itu dengan pukulan geledek. Hoa Tian Hang terkejut dan khawatir, tapi ia sendiri telah keracunan dan kedua kakinya sudah terasa kaku, hendak menolong juga tidak mampu lagi. Maka terdengarlah suara biang sekali, punggung Hei Tian tepat kena dihantam. Pukulan geledek pilek Chiang dari Aoyang Tiong Ho itu sebanding dengan pukulan sakti Kim Kong Tiang dari Xiao Lim Pei, sama-sama mengutamakan kekuatan tenaga. Maka sewaktu melontarkan pukulan itu diam di Aoyang Tiong Ho sudah ambil keputusan akan mampuskan Kang Hei Tian supaya tidak mengganggu pikiran anak perempuannya sendiri itu. Siapa tahu hantaman yang tepat kena sasaran ria itu tidak membuat Kang Hei Tian terungkal sebaliknya pemuda itu dengan cepat masih dapat memutar balik. Keruan kejut tahu Aoyang Tiong Ho tak terkatakan, ia sangka Kang Hei Tian sudah berhasil meyakinkan ilmu duk yang kebal, seketika ia menjadi tertegun. Kiranya Aoyang Tiong Ho salah duga. Hei Tian belum lagi kebal, tapi kebetulan ia mengenakan pek giokah, yaitu salah satu benda pusaka tinggalan Kiao Pak Beng. Baju kutang itu sebenarnya akan diberikannya kepada Kho Tiong Lian, maka sepanjang jalan tidak pernah dipakainya hingga tempoh hari mengalami cidra oleh pukulan Sin Cho Aciang dari Im Sengkoh. Dengan pengalaman itu, malam ini ia telah mengenakan baju pusaka itu untuk membantu Ho Atyan Hang menghadapi polo HOU yang terkenal lihai dengan pukulannya yang berbisa. Tak tersangka baru sekali gebrak polo HOU sudah ngacir, sebaliknya dalam menghadapi Aoyang Tiong Ho, baju pusaka itu telah unjukkan kasiatnya. Namun begitu, betapapun Aoyang Tiong Ho tergolong tokoh ahli dan lebih berpengalaman dan tabah daripada polo HOU, meski tertegun sedetik, tapi cepat ia dapat bertindak pula. Di kala Kang He Tiong baru membalik tubuh, segera Aoyang Tiong Ho menutup dengan jarinya hingga tepat mengenai pergelangan tangan Kang He Tiong yang sedang hendak menusuk dengan pedangnya itu. Seketika Kang He Tiong merasakan tangannya seperti terbakar, terang, pedangnya terjatuh dari cekalannya. Dan pada saat yang sama, cepat Aoyang Tiong Ho juga putar tubuh untuk melarikan diri. Tapi pada detik lain, sekonyong-konyong ia sadar, ia merasa heran mengapa senjata pemuda itu bisa jatuh sendiri. Padahal hantamannya tadi tidak mempan, mengapa sekarang tutukannya membawa hasil? Segera timbul pula pikirannya untuk mencoba-coba lagi ia putar balik hendak bertempur pula. Dalam pada itu dengan langkah yang kaku dan sempoyongan Ho A Tiong Hang juga sedang memburu ke arahnya. Namun Aoyang Tiong Ho tahu keadaan Tiong Hang sudah sangat payah, asal Kang He Tiong dapat ditawanya, tentu dapat dipakai sebagai tameng untuk menghadapi Ho A Tiong Hang, apalagi dalam keadaan keracunan. Betapapun tinggi ilmu silatnya, asal tertunda lama, akhirnya tentu akan roboh. Dan karena sedikit ragu-ragu itulah, sementara itu Kang He Tiong sudah memburu maju lebih dulu. Di lain pihak Ho A Tiong Hang juga merangsang maju dengan seluruh sisa tenaganya. Tanpa ayal lagi Aoyang Tiong Ho mulai menyerang, telapak tangannya memotong ke arah Ho A Tiong Hang, jarinya menutup Kang He Tiong. Sebenarnya kalau satu melawan satu tidaklah sulit beg, Aoyang Tiong Ho untuk menangkan Ho A Tiong Hang atau Kang He Tiong, repotnya sekarang ia harus melawan dua orang. Meski pergelangan tangan He Tiong terluka ringan, tapi gerak-geriknya masih gesit, demi melihat Aoyang Tiong Ho begitu jahat, ia menjadi gusar juga dengan Tian Lopo Ho A Tiong hebat. Mendadak ia mengitar ke belakang Aoyang Tiong Ho, sekali membentak, tahu-tahu Aoyang Tiong Ho merasa lemas lumpuh dan di lain saat telah kena ditangkap oleh Ho A Tiong Hang. Kiranya tadi waktu He Tiong tertawan di dalam jaring, diam-diam ia telah memperhatikan permainan silat Tau Yang Tiong Ho dan dapat menyelami kelemahan si Aoyang Tiong Hang yang dilatihnya itu belum lagi sempurna benar-benar. Maka dengan sebat sekali ia telah dapat menutup BWLU Hiat di punggung musuh itu dengan Nip Chi Sian Kang yang lihai. Ketika He Tiong periksa tangan sendiri, ia lihat jari yang dipakai menutup dan pergelangan tangan yang keserempet tadi telah merah bengkak bagai terbakar. Diam-diam ia terkejut dan bersyukur, untung sebelumnya gembong iblis ini sudah mengalami pertarungan sengit dahulu, kalau tidak, mungkin aku takkan melulu terluka seringan ini. Dan syukurlah sekarang Ho A Lo Chiampu sudah dapat menangkapnya. Dan sesudah Kang He Tiong menjemput kembali pedangnya, tiba-tiba dilihatnya langkah Ho A Tiong Hang agak sempuyongan. Selagi ia hendak maju untuk membantu memegangi Aoyang Tiong Ho, mendadak dilihatnya Ho A Tiong Hang tertegun dan menjerit, Pik Ji, mengapa engkau berbareng itu terdengar juga suara seruan ayah yang melengking kaget menggema di angkasa untuk kemudian lantas lenyap. Sambil masih memegang Tai Cui Hiat di punggung Aoyang Tiong Ho, bagaikan orang kalap hampir-hampir Ho A Tiong Hang menerjang maju. Dan pada saat itulah terdengar suara tertawa Aoyang Jinyo dengan terbahak-bahak, lalu wanita itu membentak dengan nada mengancam, Ho A Tiong Hang, jika engkau berani melangkah maju lagi, katakanlah puterimu ini mati kau inginkan atau tidak? Di bawah sinar bulan Kang He Tiong melihat Aoyang Jinyo berdiri di bawah pohon sana sambil memegang jaringnya tadi, ternyata Ho A In Pik sudah menggantikan tempatnya di dalam jaring itu. Kiranya Kang He Tiong tadi hanya menutupnya dengan garaj pedang dan tidak menutup dengan ilmu tiam hiatnya yang paling lihai, siapa duga dalam ilmu Sia Ooyang Ching Gia Ooyang Jinyo juga sudah mencapai tingkatan yang lumayan, maka tidak antara lama hiatu yang tertutup itu pun dapat dipunahkannya sendiri. Pada saat itulah tiba-tiba Ho A In Pik sedang mendatangi dengan berindap-indap hendak mencari ayahnya, kesempatan itu segera dipergunakan Aoyang Jinyo mau untuk menyergapnya secara mendadak hingga gadis itu dapat ditangkap dengan mudah. Begitulah maka terdengar sahutan Ho A Tiong Hang dengan suara serak, dan engkau sendiri masih menginginkan suamimu tidak? Suami jengek Aoyang Jinyo, He Tumeter, suami masih dapat dicari lagi. Tapi kalau putrimu ini, apakah masih ada gantinya pula? Saking gusar dan gugupnya hingga seketika Ho A Tiong Hang tak dapat menjawab. Sebaliknya dengan senang Aoyang Jinyo berkata pula, bagiku tidaklah menjadi soal apakah engkau akan melepaskan dia atau tidak. Masa bodoh, terserah padamu. Enci Maw Yang, ucapanmu ini bukankah salah timbrung He Tiong tiba-tiba? Tidaklah menjadi soal bagimu untuk ganti satu atau tukar sepuluh suami, tapi putera putrimu apakah takkan repot bila saban-saban mesti ganti ayah? Makanya menurut pendapatku ada lebih baik engkau tetap mempunyai seorang suami ini saja. Keng He Tiong tidak pandai bicara, maka terdengar sangat lucu ucapannya itu, tapi nadanya sungguh-sungguh. Maka Aoyang Jinyo berpikir sejenak, kemudian katanya dengan tersenyum, ada benarnya juga perkataanmu tadi, Keng Siang Kong. Jika begitu, Ho A Lo Ji, apakah kira-kira kau sanggup menjadikan perdagangan adil ini? Bagus, kita boleh mengadakan barter, aku melepaskan suamimu dan engkau membebaskan putriku, sahut Tiong Hong. Tidak, kira begitu kurang adil, kata Aoyang Jinyo dengan mengekeh tawa. Lalu bagaimana kehendakmu? tanya Tiong Hong dengan gusar. Saking marahnya hingga kepalanya menjadi pusing dan mati berkunang-kunang. Meski dia sendiri seorang tabib sakti, tapi mengingat keselamatan Seng Putri hingga tak sanggup menahan perasaannya yang meluap. Sebaliknya Aoyang Jinyo sengaja pura-pura berpikir sejenak pula, kemudian katanya, putrimu sedikit pun tidak terluka, sebaliknya suamiku terluka parah, seorang sehat baik-baik mesti ditukar dengan seorang terluka, mana dapat hal ini disebut adil. Lantas bagaimana barulah dapat dianggap adil menurut pendapatmu? tanya Hoa Tiong Hong dengan menjengkol. Ada dua jalan, ujar Aoyang Jinyo. Pertama, aku pun menghajar dulu putrimu hingga luka parah, habis itu barulah kita saling tukar tahanan. Mana boleh jadi? Benar-benar tidak masuk akal seru Kang Hei Tiong tak tahan. Aku justru menganggap Care ini paling masuk akal, sahut Tau Yang Jinyo dengan tertawa. Habis, kalau menurut kau, Care bagaimana lebih masuk akal? Namun Hoa Tiong Hong cukup berpengalaman, ia tahu tipu licik Aoyang Jinyo yang sengaja mengulur tempo, maka cepat katanya, benar atau salah tidak perlu dicekcokkan sekarang. Hayalah, lekas engkau katakan Care yang kedua. Aoyang Jinyo sengaja berhenti sebentar, lalu katanya pula dengan perlahan-lahan, baiklah, Care pertama engkau tidak setuju, bolehlah kusarankan Care yang kedua, putrimu ini tidak terluka apa-apa, sedangkan suamiku telah terluka, aku tahu engkau sangat pandai ilmu pengobatan, aku sendiri tidak sanggup mengobati dia, maka bolehlah engkau menyembuhkan suamiku dulu, lalu kita bertukar tawanan. Dari mana aku mempunyai tempo untuk mengobati suamimu ujar Tiong Hong? Tapi jangan khawatir, suamimu takkan mampus begini saja, boleh pulang ke rumah untuk merawat sendiri. Sebaliknya putriku tidak dapat tertahan di tanganmu. Haha, mumpung ada tabib pandai di depan mata, kalau tidak menggunakan kesempatan ini untuk minta obat, bukankah terlalu bodoh ujar Aoyang Jinyo dengan tertawa? Jadi engkau menginginkan obat tanya Tiong Hong? Itulah gampang, biarlah kuberikan padamu. Tapi obat dan obat ada dua, obat lain aku tidak mau, yang kuinginkan adalah si Ho Ho Antan, kata Aoyang Jinyo. Mau tak mau Ho A Tiong Hong berkerut kening oleh permintaan itu. Kiranya si Ho Ho Antan adalah semacam pil yang dibuatnya dari racikan 13 macam bahan-bahan obat yang susah diperoleh. Padanya sekarang cuma terdapat tujuh butir yang dibawanya dari rumah untuk persediaan kalau keracunan, tadi sebelum bertempur melawan polo HOU sudah ditelannya sebutir, sesudah kena racun pukulan polo HOU, ia taksir setiap hari harus minum pula sebutir, dengan demikian sesudah tujuh hari dapat diharapkan kesembuhannya dari racun itu. Dan sekarang bila permintaan Aoyang Jinyo itu dipenuhi, berarti dirinya akan mengalami kesulitan sendiri. Melihat jago Ho A San P itu berkerut kening, segera Aoyang Jinyo menarik muka juga, katanya, bagaimana, apa engkau keberatan? Jika begitu, boleh juga kita batalkan. Dengan mendongkol terpaksa Ho A Tian Hang mengeluarkan tiga butir Siau Ho Antan dan menyuruh Kang He Tian membawanya ke hadapan Aoyang Tiong Ho. Setelah menjilatnya dengan lidah pada tiap-tiap pil itu, lalu Aoyang Tiong Ho berkata, Ya, ini Siau Ho Antan yang tulen. Harap bantuanmu untuk membungkusnya dengan baik dan masukkan ke kantong bajuku. Tapi bungkuslah di depanku sini, jangan engkau main gila. Hei Tian menjadi gusar, semprotnya, memangnya engkau anggap aku ini manusia begitu rendah? Ayah Wan Ji, engkau jangan khawatir, Kang Siang Kong seorang laki-laki sejati, Kalau tidak, masakah Wan Ji kita sudi memujinya setinggi langit seru Aoyang Jinyo dengan tertawa. Dengan mendongkol Kang Hei Tian lantas membungkus dan memasukkan ketiga butir Siau Ho Antan itu ke saku Aoyang Tiong Ho. Sekarang kalian hendaklah berdiri di tempat semula dan jangan semelarangan bergerak. Setelah aku menghitung sampai 10, kedua pihak berbareng melepaskan tawanan masing-masing, kata Aoyang Jinyo kemudian. Sungguh dongkol Kang Hei Tian tak terkatakan, ia gemas benar-benar terhadap kedua suami istri yang licik itu. Sudah tentu ia tidak tahu bahwa Aoyang Jinyo justru sengaja mengulur tempo agar Ho A Tian Hang tidak dapat tenang untuk mengobati keadaan sendiri yang parah itu. Jika dapat mengulur tempo lebih lama, racun yang meresap di tubuh Ho A Tian Hang itu tentu akan bertambah hebat. Maka mulailah Aoyang Jinyo berhitung dari 1 sampai 10, ia sengaja memperlambat hitungannya, dengan tak sabar ketika Ho A Tian Hang menunggu Aoyang Jinyo selesai mengucapkan hitungan 10, perlahan-lahan ia tepuk punggung Aoyang Tiong Ho dan berkata, Pergilah kau. Tanpa ayal lagi Aoyang Tiong Ho terus berlari ke depan. Meski agak sempoyongan langkahnya, tapi masih cukup cepat. Dan baru sekarang Kang He Tien Tau ilmu silat iblis itu belum dapat dipunahkan, walaupun si Aoyang Cinggi dapat dirusaknya tadi. Rupanya Ho A Tian Hang seperti tahu perasaan pemuda itu, maka katanya dengan tersenyum, Kang Hyantit engkau dapat memecahkan si Aoyang Cingginya sudah boleh dikata hebat. Sekarang kalau dia ingin memulihkan keuletannya semula, mungkin sedikitnya ia harus melatih 3 tahun lagi. Namun He Tien masih khawatir kalau-kalau Aoyang Jinyo main gila lagi, tapi waktu dia memandang ke sana, tertampak Aoyang Jinyo telah menyingkap jaringnya dan Ho A Impik juga sedang berlari mendatangi, tampaknya sehat-sehat saja dan tiada tanda-tanda terluka sesuatu. Hanya sekejap saja Impik sudah berlari sampai di depan ayahnya, dengan air mat meleleh terus saja ia merangkul Seng Ayah, sambil memanggil. Nanti dulu mendadak Tian Hang berseru dengan muka murka. Dengan bingung Impik memandangi Seng Ayah, namun Tian Hang sudah lantas berkata dengan tertawa dingin, Aoyang Jinyo, jangan engkau senang-senang dulu, apabila putriku menjadi cacat di dalam waktu 3 bulan, maka suamimu sudah pasti takkan mampu bertahan lebih lama dari 7 hari. Nah, lekas katakan, engkau telah tutup unhiyat, hiatu rahasia, yang mana? Mendengar istilah unhiyat, Kang Hei Tian terperanjat. Kiranya di tubuh manusia terdapat 2 macam hiatu, yang semacam adalah di permukaan tubuh dan dapat dicapai dengan jari, sedangkan yang lain di dalam tubuh yang tak kelihatan. Bila unhiyat yang tertutup, yang terkena takkan merasakan sesuatu yang aneh, dari luar juga tidak kelihatan, setelah beberapa bulan kemudian barulah penyakitnya akan bekerja, mungkin menderita sakit aneh, boleh jadi menjadi gendeng dan penyakit-penyakit lain yang keji. Dan karena tutupkan itu tidak kelihatan dari luar, maka si penderita sendiri tidak tahu mana yang terkena, kecuali kalau si penutup yang mengaku sendiri. Begitulah hau yang Tiong Ho menjadi kaget juga demi mendengar ucapan Hoa Tian Hong tadi. Cepat ia mengerahkan pernapasannya, benar juga ia merasa igainya rada kesakitan, ia menjadi gusar dan memaki, bagus, Hoa Tian Hong, engkau benar-benar tidak kenal malu, apa yang telah kau lakukan di atas badanku? Hektometer, melakukan apa jengek Tian Hong? Aku cuma berbuat menurut kesukaan lawan saja, perempuanmu itu berani main gila atas diri putriku, aku tidak berani hutang, makanya kontanku bayar kembali atas dirimu. Dan bila engkau ingin hidup lebih lama, hayolah suruh perempuanmu itu mengaku lebih dulu, kiranya pada waktu melepaskan awi yang Tiong Ho tadi, dengan perlahan-lahan Tian Hong telah menepuk punggungnya dan karena itulah diam-diam ia telah menutup ketiga unhiyat bagian isi perut musuh. Kenapa harus aku mengatakan lebih dulu, ujarau yang jinyo tidak kelelah. Maklum, aku tidak dapat mempercayai engkau lagi, sahut Tian Hong. Dan terserahlah padamu mau mengatakan atau tidak. Engkau cukup tahu siapa diriku, biarpun aku tak dapat membuka hiat seputriku yang tertutup, paling tidak aku masih sanggup menolong jiwanya. Sebaliknya, ha, jiwa suamimu mungkin segera akan melayang ke akhirat. Karena gertakan Hoa Tian Hong itu, rasa sakit iga Ouyang Tiong Ho menjadi tambah terasa, berulang-ulang ia mendesak seng istri agar lekas mengatakan saja. Maka terpaksa Ouyang Jinyo mengaku lebih dulu, aku telah menutup beng ihiyat di bagian paru-parunya. Segera Tian Hong berkata kepada He Tian, Kang Hian Tid, apakah engkau masih sanggup menggunakan it si Sian Kang? Jari tengah Kang He Tian telah bengkak dan kesakitan, maka dengan muka kecut sahutnya, aku masih dapat menggunakan jari kiri, cuma tenaga mungkin sudah berkurang, paling-paling hanya setengah daripada biasanya. Kalau ada setengahnya sudah lebih dari cukup, harap engkau menolong membukakan hiat Tiong, yaitu melalui tulang iga ketiga di pinggangnya, demikian kata Hoa dan Hong. Ia sendiri sudah kehabisan tenaga dan tidak sanggup mengerahkan lewekang lagi. Keruan Kang He Tian ragu-ragu, sebab Kero membuka hiatu begitu berarti jarinya harus menyentuh tubuh ingpik. Namun demi keselamatan gadis itu, terpaksa ia beranikan diri, pelahan-lahan ia singkap baju luar rimpik dan gunakan jari tengah kiri untuk menekan tulang iga ketiga di pinggangnya. Selang tak lama, tenggorokan Hoa rimpik kedengaran berkeruyukan, lalu muntahkan darah hitam. Rimpik ketakutan. Namun He Tian lantas menghiburnya, ini adalah tanda-tanda yang mesti ada, Engkau tidak perlu khawatir, segera ia pun tarik kembali jarinya. Engkau sangat mahir, Kang Hyantit, puji Tian Hang kemudian. Habis itu ia pun memberitahukan tempat-tempat hiatu rahasia yang ditutupnya di tubuh Hau Yang Tiongho itu kepada Hau Yang Jin Yo. Benar juga, setelah nyonya itu menurut petunjuknya, Hau Yang Tiongho juga memuntahkan darah mati seperti Hau Aen Pik. Habis itu, cepatan saja Hau Yang Jin Yo mengajak Seng suami berlalu dari situ. Melihat musuh sudah pergi, He Tian menarik napas lega, katanya, belum pernah kulihat wanita seculas ini, bahkan lebih keji daripada Im Lo Taipo itu. Pik Ji, kata Tian Hang kemudian, aku sudah suruh kau jangan keluar, mengapa kau melanggar pesanku? Tapi belum lagi In Pik menjawab, tiba-tiba dilihatnya Seng Ayah terhuyung-huyung hendak roboh In Pik berseru khawatir. Engkau kenapa, Ayah? Tak mengapa, lekas bawa aku kembali ke tempat kita, sahut Tian Hang dengan suara lemah, keringat berketes-ketes dari jidatnya sebesar kedelai dan parasnya juga bersemuh hitam. Waktu In Pik mengusap keringat Seng Ayah, terasa air keringat itu sangat panas, diam-diam In Pik berkhawatir. Sebagai puteri Tabib Sakti, La Tau Seng Ayah waktu itu sedang mengerahkan tenaga dalamnya untuk melawan rangsangan racun. Dan kalau melihat gelagatnya, agaknya racun sudah menyesap sangat mendalam, betapapun tinggi lewekang Seng Ayah juga susah melenyapkan semua racun itu. Melihat kekhawatiran si gadis itu. Keng Hei Tian menjadi gugup juga. Cepat ia membantu memayang Hoa Tian Hang kembali ke gua semula. Setiba di dalam gua, Tian Hang minum dulu sebutir siobo antan lagi sambil menjalankan pulau lekangnya, lambat laun air mukanya berubah merah kembali dan tenaganya agak pulih. Ia menghela nafas dan berkata dengan tersenyum. Haha, Polo Hau, percuma yang kau mengaku sebagai Tok Ji Yutian Chun, sekali ketemu dengan Hoa San Ihun, apa yang dapat kau perbuat lebih banyak? Pik Ji, ambilkan kantong obatku, mendadak ucapannya terputus ketika ia tidak melihat kantong obat yang semula ditaruhnya di situ. Pemiatan barang di dalam gua itu sudah morat marit, terang sudah pernah dijamah orang. Setelah tertegun sejenak, segera Tian Hang berseru pula. Siapakah yang telah menggerayang kes ini? Di mana kantong obatku? Ampun ayah, anak pantas kalau dihukum mati, kantong obat ayah telah kena direbut orang, sahut impit dengan suara gemetar. Direbut orang? Siapa yang merebut? Tanya Tian Hang cepat. Direbut perempuan siluman itu, anak telah melukainya, tapi tak dapat menangkapnya, tutur impik. Jawabannya ini tidak ditujukan kepada seng ayah, tapi ia berkata ke arah Kang Hei Tian. Pemuda itu terkesiap, cepat ia menanya, perempuan siluman yang manakah? Yang mana lagi? Ialah sobat baikmu Aoyang Wan itu, sahut impik dengan menjengkol. Seketika Kang Hei Tian seperti disambar peti rasanya hingga badannya gemetar. Ia menggumam sendiri dengan suara tak lancar apa, apa benar dia? Masakah aku sengaja mempitnah dia ujarin pik? Metuku belum lagi buta, aku dapat mengenali dia dengan baik. Sungguh Kang Hei Tian sangat cemas dan terpukul perasaannya, ia tidak menduga akan perbuatan Aoyang Wan yang keji itu. Selama beberapa bulan mengembara ini, sudah banyak kejadian-kejadian yang dialami Kang Hei Tian dan setiap peristiwa selalu ada sangkut prautnya dengan Aoyang Wan, tapi kejadian paling akhir inilah yang paling mengguncangkan perasaannya. Ia meragukan Martabatau Aoyang Wan apakah sudah sedemikian jahatnya? Padahal daulu gadis itu mestinya sekali tusuk dengan mudah dapat membunuhnya, mengapa malah memberikan obat penawar padanya, bahkan menangis dan menyatakan penyesalannya? Apakah semuanya itu cuma pura-pura saja? Dan terjebaknya diriku ke dalam jaring malam ini apa betul-betul juga dia sengaja mengatur? Tapi mengapa kemudian ia menangis dan tidak membenarkan perbuatan ayah bundanya? Apakah cuma pura-pura saja untuk menipu diriku? Mendadak Hei Tian putar tubuh hendak bertindak pergi. Kang Hyantit, hendak kemana kau tanya Tian Hong cepat. Aku hendak mencari kembali kantong obatmu itu dan membekuk perempuan siluman itu, sahut Hei Tian dengan nada gemas. Usahamu akan sia-sia saja, Hyantit, ujar Tian Hong. Mereka sudah mengatur sebelumnya untuk menghadapi kita. Care bagaimana engkau mampu mendapatkan dia lagi? Pula mereka bertiga, biarpun sudah ketemu juga engkau seorang diri akan repot melayani mereka. Tapi, tapi perasaanku sangat cemas, sungguh aku tidak menyangka akan terjadi begini, ujar Hei Tian. Ini toh bukan salahmu, kata Tian Hong tertawa. Apalagi tadi engkau sudah menolong diriku, Kalau ada yang salah, itulah salahku sendiri yang tidak membawa serta kantong obat itu atau menyimpannya di tempat yang baik. Sudah tentu orang tua itu tidak dapat merabat perasaan Kang Hei Tian. Biarpun apa yang terjadi adalah perbuatan Ouyang Wan, tapi hal itu benar-benar sangat menyakiti hati pemuda itu. Dalam pada itu Enpik sudah tenang kembali, Tanyanya, apakah ayah juga tidak membawa kitab obat dan persediaan obat mujarab lain? Kitab pusaka sudah tentu selalu ku bawa serta, Si Ong Ho Antan juga masih ada padaku, Sahutian Hong. Ehem, engkau tidak perlu gugup. Dalam beberapa hari ini janganlah engkau berpisah denganku. Kang Hei Tian tidak dapat memahami apa arti ucapan terakhir si orang tua itu, tapi Enpik sudah dapat menangkap maksud perkataan Seng Ayah, serunya khawatir, Tia, sesudah minum si Ong Ho Antan, apakah masih susah disembuhkan? Mati atau hidup sudah tak dirilahi, sudah tentu aku ingin hidup terus, Sahutian Hong. Namun begitu kita harus berjaga terhadap segala kemungkinan di luar dugaan. Pada kesempatan ini aku ingin bicara sedikit dengan kalian. Pik Ji, ini adalah kitab obat dan kitab ilmu pedangku Liu In Kiamboh, engkau harus giat melatihnya dengan baik. Polo HOU sudah terluka oleh pukulanku, mungkin keadaannya lebih payah daripada diriku, andaikan tidak mati juga takkan mampu berbuat jahat lagi. Aoyang Tiong Ho memperoleh si Ong Ho Antan dariku dan jiwanya juga dapat diselamatkan, tapi siksaan itu juga sudah cukup baginya. Maka bila terjadi apa-apa atas diriku, tidak perlu engkau membalaskan sakit hatiku kepada mereka. Yang kuharapkan ialah engkau belajar ilmu pengobatan dan ilmu pedang ini untuk menolong sesama dan bukan untuk menuntut balas. Aku sendiri percuma telah mempelajari kedua macam kepandaian ini, tapi selama ini cuma mengasingkan diri menghindari musuh, maka jarang menggunakan kepandaian ku ini untuk menolong sesama. Maka dari itu ku harap engkau dapat menggantikan kewajibanku ini. Nah, pahamkah engkau? Sudahlah, jangan menangis, harap engkau dapat memahami maksudku ini. Namun air matu intik sudah bercucuran, katanya dengan suara parau sambil merangkul seng ayah, Tia, jangan, jangan engkau meninggalkan aku. Perlahanlahan Tian Hang membelai rambut putrinya, katanya dengan suara halus penuh kasih, aku pun tidak ingin meninggalkan kau, tapi aku sendiri tidak berkuasa, tergantung kepada kemurahan ilahi. Anakku, bangunlah, dengarkanlah perkataanku, Kang Hyantit, harap engkau juga majulah kemari. Segera Tian mendekati orang tua itu, ia lihat wajah Tian Hang tersenyum simpul dan sedang berkata pula, ada sesuatu inginku harap bantuanmu, entah sudikah Hyantit menerima? Silakan bicara, apapun akanku lakukan dengan sekuat tenaga, sahut Haya Tian tanpa ragu-ragu. Rasanya aku tidak dapat menyertai engkau ke Kim Eng Kiong lagi, dan sudikah engkau bersedia menjaga pitjitanya Tian Hang. Ucapan Tian Hang ini sebenarnya sudah jelas ingin menyerahkan diri putrinya itu kepada Kang Hyantian, tapi pemuda itu terlalu pulos, ia tidak paham maksudnya itu, sebaliknya dengan rasa terharu, tanpa pikir ia lantas menjawab, kenapa Laupek berkata demikian? Begini baik Laupek, Paman, kepada aku, sudah pasti aku akan menjaga intik selisanya. Bahkan bila Laupek tidak mencela diriku, aku bersedia. Anak baik, engkau bersedia apa? Katakanlah, ujar Tian Hang demi melihat Haya Tian merandek. Aku bersedia mengaku Paman sebagai Gihau, ayah angkat, seterusnya aku dan Intik menjadi seperti saudara sendiri saja, sahut Haya Tian. Begitukah kata Tian Hang dengan nafas memburu, tiba-tiba matanya tertutup terus roboh ke belakang. Rupanya keadaan orang tua itu sebenarnya sudah sangat lemah, ia hanya ingin mendengarkan sesuatu ucapan Kang Haya Tian, dan apa yang dikatakan pemuda itu ternyata bukanlah seperti apa yang diharapkannya, dalam kecewanya ia pun tidak tahan lagi keadaan badannya yang lemah itu. Sesaat itu Intik menjadi termangu-mangu kaget. Dan belum lagi sempat menangis, tiba-tiba Haya Tian telah memburu maju, ia merangkul Hoa Tian Hong, jari jempol kirinya menekan Tian Chu Hiat di punggung orang tua itu, menyusul ia terus menggigit pundaknya. Dalam bingungnya hampir Intik menjerit pada apa yang dilakukan Kang Haya Tian itu, tapi ia seorang yang paham ilmu. Pengobatan, segera ia pun sadar maksud pemuda itu, serunya dengan terharu, Oh, Heiko, mana boleh engkau berbuat begitu? Bukankah akan membuat susah dirimu sendiri? Kiranya Kang Haya Tian sedang menggunakan lewekang sendiri untuk menyedot darah beracun di tubuh Hoa Tian Hong. Maka tidak antara lama, ketika Haya Tian memuntahkan sekumur darah hitam dan berkata dengan tertawa, Selesailah sudah. Aku sendiri tidak akan keracunan, aku pun punya pikling tan, namun begitu sebenarnya lidahnya juga sudah terasa kaku, suaranya menjadi rada samar-samar. Meski He Tian tidak paham ilmu pengobatan, tapi pernah juga ia mendengar care pertolongan pertama dari gurunya dengan lewekang yang tinggi, maka begitu darah beracun itu dapat disedot keluar, jiwa Tian Hong tidak perlu dikhawatirkan lagi. He Tian sendiri sesudah mengisap darah beracun itu lantas minum sebutir pikling tan tinggalan Kang Lam yang dahulu diperolehnya dari Kim Si Ih, maka sisa-sisa racun di mulutnya itu pun tidak berbahaya lagi. Sejenak kemudian, pelahan-lahan Tian Hong sadar kembali, ia tercengang waktu melihat bibir He Tian masih berlepotan darah, segera ia pun tahu duduknya perkara, katanya dengan gegetun, ai, buat apa Hyantit berbuat begini. Usiaku sudah lanjut, maupun tidak perlu disayangkan lagi, mengapa engkau mesti membuang tenaga dalam sendiri untuk menyambung umurku yang tinggal tidak seberapa lama ini? Perkataanmu ini tidak benar, laupek, kata He Tian tiba-tiba. Mengapa tidak benar, tanya Tian Hong terkesiap. Bukankah tadi engkau menyesalkan kepandayanmu ini belum pernah digunakan untuk menolong sesamanya? Tanya He Tian. Meski Encipik telah mendapat didikanmu tapi untuk dapat mencapai kepandayan seperti engkau masih diperlukan waktu sangat lama, dan mengapa engkau sendiri tidak ingin hidup terus? Apa yang engkau dapat dan mampu melakukan mengapa mesti dibebankan kepunda putri sendiri? Hal ini bukankah sengaja mengelakkan tanggung jawab namanya? Tian Hong termangu-mangu oleh kata-kata He Tian itu. Maka segera Encipik lantas menambai juga, ya, waktu ayah mengajarkan ilmu pengobatan kepada anak, bukankah engkau pernah mengatakan, asalkan si penderita masih ada sedikit harapan saja, maka kita harus berdaya sebisanya untuk menyembuhkan dia. Seorang tabib tidak boleh ragu-ragu, sebaliknya harus ambil tindakan tegas dan cepat. Mengapa engkau sekarang tidak berusaha mencari jalan untuk mengobati diri sendiri? Tian Hong termenung-menung sampai lama, air matanya tampak meleleh del kedua sisi pipinya, namun rasa putus asanya tadi sudah lenyap sama sekali sekarang. Katanya dengan tertawa, mendengar kata-kata kalian ini mungkin aku terpaksa mesti memeras otak untuk mencari akal. Bila tidak, tentu akan mengsiasiakan maksud baik yang hiantit, dan ketika sekelas dilihatnya jari Hietian masih merah bengkak, segera katanya pula kepada Iripik, Pikji, kera pendarahan dengan tusuk jarum sudah kau pahami, sekarang bolehlah kau coba mengobati jari Hietian itu. Habis berkata, orang tua itu perjamkan matanya seperti sedang memikir sesuatu. Segera Iripik mengajak Hietian menyingkir ke samping sana ia pegang jari tengah pemuda yang bengkak itu, tapi gadis itu tidak lantas mengobatinya, sebaliknya sikapnya kikuk dan muka merah. Dengan sendirinya Hietian tidak berani mendesak gadis itu lekas mengobati jarinya. Sampai agak lama barulah Iripik berkata dengan suara pelahan, Heiko, engkau sangat baik kepada kami sungguh aku tidak tahu kera bagaimana harus membalas budimu ini. Aku tidak pandai bicara, dalam gugupku tadi aku telah omong kasar padamu, harap engkau jangan marah. Memangnya aku yang salah dan bukan salahmu, ujar Hietian. Aku keliru bersahabat dengan orang, jahat, sungguh aku sangat menyesal. Kelak bila aku bertemu dengan perempuan siluman itu, tentu akan membalas sakit hati paman. Apa betul Iripik menegas dengan wajah berseri-seri? Mungkin sesudah bertemu engkau menjadi tidak tega lagi. Dan selagi Kang Hietian hendak menjawab, namun Iripik sudah mendahului pula, Sudahlah, aku cuma bergurau saja, jangan Heiko anggap sungguh-sungguh. Orang Kang Hau jarang yang dapat dipercaya setiap pengalaman juga berarti menambah pengetahuan. Asalkan engkau sudah dapat kenal wata asli perempuan siluman itu dan selanjutnya harap saja berlaku hati-hati. Sambil mendengarkan ucapan Iripik itu, diam-diam dalam benak Hei Tian timbul bayangan Ouyang Wan, ia menjadi ragu-ragu pula apakah benar Ouyang Wan sudah terperosot sebegitu jauh ke alam kejahatan. Dalam pada itu Iripik lantas mengeluarkan sebatang jarum perak dan menusuk sekali ujung jari Hei Tian, ia pencet keluar darah hitam, lalu menusuk pula tiga tempat Hiatsu di bagian siku. Habis itu, tangan Taithian menjadi segar rasanya dan tidak sakit lagi. Terima kasih, katanya. Ah, kenapa engkau masih sungkan padaku, hanya urusan sekecil ini juga pakai terima kasih segala, sebaliknya entah kira bagaimana aku harus berterima kasih padamu ujarin Pek. Eh bilakah engkau dilahirkan? Pertanyaan itu sangat tiba-tiba hingga Hei Tian tercengang sejenak, kemudian sahutnya, tanggal 21 bulan 3. Aku sendiri dilahirkan tanggal 8 bulan 4, jika demikian, engkau lebih tua dariku, aku harus memanggil engkau kakak kata Inpik. Tentang usia mereka sama-sama 16 tahun memang gadis itu sudah mengetahui. Tiba-tiba terdengar Tian Hong sedang batuk-batuk pelahan, waktu Hei Tian menoleh, ia lihat orang tua itu sedang membuka matanya sinar. Matanya mengarah kepada mereka dengan tanda berseri-seri seperti telah menyelesaikan sesuatu persoalan sulit. Tia, sapa Inpik sambil mendekati seng ayah. Aku sudah selesai mengobati luka Hei Ko, dan engkau sendiri bagaimana? Lukaku tidak dapat diobati di sini, sahut Tian Hong tertawa. Tadi aku menjadi ingat kira-kira ratusan li di sekitar sini ada suatu dusun bernama Cui In Hiang, di situ tinggal suatu keluarga In. Bolehlah kalian menghantar aku ke sana dan minta pondokan padanya. Aku dapat minta bantuannya untuk membelikan obat dan merawat lukaku di sana sesudah mendekati sembuh, dapat pula aku minta mereka menghantar aku pulang. Siapakah orang si In itu? Tanya Inpik. Suatu keluarga persilatan turun-temurun, sahut Tian Hong. Konon kakek moyang mereka adalah pendekar besar. In Tiong di jamannya Tio Tan Hong. Sesudah kerajaan Beng terguling, keluarga mereka telah mengungsi dan tinggal di kaki gunung Kilian San dan mendirikan pedusunan Cui In Hiang itu. Cheng Chu, kepala kampung, sekarang bernama In Chiao, ilmu pukulan keturunan Tai Lik Kim Kong Chiang. Mereka tiada bandingan Uya di dunia ini. Tia, apakah dia adalah sobat baikmu? Mengapa aku tidak pernah mendengar ceritamu? Tanya Inpik. Selamanya aku belum kenal dia sahut Tian Hong. Jika begitu, apakah tidak terlalu gegabah kita minta mondok pada mereka? Tanya Inpik ragu-ragu. Setiap kesatria Kang Ho paling mengutamakan setiap kawan, asal masing-masing sudah kenal nama, mengapa mesti kenal orang dulu? Ujar Tian Hong tertawa. In Chiao itu adalah seorang yang dapat dipercaya, kita tidak perlu ragu-ragu. Hayolah hantar aku ke sana. Ya, aku pun pernah mendengar cerita suhu tentang diri In Chiao itu, katanya dia adalah seorang laki-laki sejati, kata Hayatian. Laupek, tempatnya itu memang sangat tepat untuk menyembuhkan lukamu, marilah biar aku menggendong engkau. Eh, bukankah tadi engkau menyatatakan akan mengangkat tayah sebagai bapak angkat? Mengapa masih memanggil demikian Ujarin Pik dengan tertawa? Ya, tapi entah Hoa Lo Chiam Pua Sudi menerima aku atau tidak sahut Hayatian. Hahaha, mungkin rajikeku yang tidak sanggup menerima seorang putra angkat sebagai engkau, kata Tian Hong dengan terbahak. Terus saja Kang Hayatian berlutut dan menyembah kepada Hoa Tian Hong sambil memanggil ayah angkat padanya. Kemudian Hayatian saling memberi hormat kepada impik dan untuk selanjutnya juga saling menyebut sebagai kakak dan adik. Walaupun hal ini tidak seluruhnya memuaskan Hoa Tian Hong, namun juga sudah cukup mengembarakannya. Impik sendiri masih terlalu muda, yang terpikir olehnya ialah Kang Hayatian itu seorang kakak yang sangat menyayangkan baginya, hakikatnya dalam benaknya tidak terlintas tentang kelentas segala. Marilah adik pik, lekas engkau benah, sekarang juga kita lantas berangkat, ajak Hayatian kemudian. Begitulah segera Kang Hayatian menggendong Tian Hong untuk berangkat, karena tidak berani berlari cepat, pula jalan pegunungan Kilian San itu berliku-liku setelah setengah harian barulah mereka mendekati lembah pegunungan yang lapang. Awas, ada orang datang, lekas sembunyi, tiba-tiba Tian Hong peringatkan. Kebetulan di tepi jalan ada semak rumput alang-alang yang cukup lebat, cepat Hayatian membawa Tian Hong ke tengah semak-semak rumput itu diikuti oleh Impik. Selang sebentar, benar juga ada suara orang berjalan dari jauh dengan cepat sekali, diam-diam Hayatian kagum kepada Tian Hong, biarpun dalam keadaan terluka namun ketajaman telinganya ternyata tidak berkurang. Bahkan dari suara berjalan kedua orang pendatang itu agaknya ilmu silat mereka takkan dibawah hau yang telong ho atau polo hau. Hanya sekejap saja kedua bayangan orang itu sudah melayang lewat di samping semak rumput. Tian Hong bertiga menahan nafas agar tidak sampai diketahui oleh orang-orang itu. Dari bayangan perawakan mereka itu dapat dibedakan bahwa kedua orang itu terdiri dari seorang pria dan seorang wanita, hanya muka mereka tidak jelas tertampak. Terdengar yang wanita sedang berkata, menurut polo hau, katanya yang tua itu sudah terluka, kita taksir tentu mereka takkan pergi jauh dari sini, mengapa masih belum kelihatan bayangannya? Tentang setua itu tak perlu kita hiraukan, tapi bocah si Kang itu harus kita bekuk dulu, ujar yang pria. Diam-diam Kang Hei Tian mendongkol, rupanya kedua orang itu bukan sekomplotan dengan polo hau, tapi justeru sengaja datang hendak membekuk dirinya. Lalu terdengar yang pria itu sedang menyambung pula. Bokto Aci Engkau juga terlalu ganas, jelek-jelek polo hau juga telah memberikan kabar baik kepada kita, tapi sekali tabas Engkau telah mampuskan dia. Ah, toh dia sudah terluka parah, tidak dibunuh juga diatakan hidup lama, buat apa mesti banyak mengambil risiko, siapa berani menjamin dia takkan katakan pada orang lain pula jika diberi hidup sahut yang wanita dengan tertawa. Habis itu bayangan mereka pun makin remang-remang dan akhirnya lenyap dalam pandangan. Kembali seorang wanita keji demikian Hei Tian mengomel pelahan. Aku toh tidak punya permusuhan apa-apa dengan mereka, entah sebab apa mereka selalu mencari perkara padaku. Dalam pada itu Hoa Tian Hang sedang mendekam di tanah untuk mendengarkan, tiba-tiba ia berkata, kedua orang itu sudah sampai di lembah gunung sana, Hei, dari sana juga sedang mendatangi dua orang lagi, agaknya mereka segera akan bertemu. Belum selesai Tian Hang berkata, mendadak sudah terdengar suara si wanita tadi sedang membentak, siapa kalian, berhenti, jangan bergerak. Maka terdengarlah suatu seorang wanita muda telah menjawab, sungguh aneh. Kami berjalan sendiri, peduli apa dengan urusan kalian? Kau ini kutu macam apa, berani kau berlagak di sini? Karena kata-kata kedua wanita itu diucapkan dengan keras, rupanya sama-sama tidak mau mengalah, maka dapatlah didengar Heian bertiga dengan jelas. Bahkan habis itu terus terdengar suara belang sekali. Cepat benar gerakan wanita muda itu, ia sudah menghindarkan sekali serangan hingga pukulan lawannya mengenai batu karang, ujar Tian Hang dengan suara bislek-bislek. Menyusu lantas terdengar pula bentakan seorang pemuda, perempuan keparat, kau berani menyerang orang? Orang jahat semacam ini tidak perlu sungkan-sungkan lagi padanya, kata si wanita muda pertama tadi. Lihat serangan, perempuan jahanam. Habis itu lantas terdengar suara keras bagai gemuruh halilintar melempam. Diam-diam Heian merasa heran, pikirnya, mengapa kedua wanita itu sama-sama memakai pukulan dengan tenaga keras yang umumnya cuma digunakan oleh kaum laki-laki. Dalam pada itu Hoa Tian Hang telah berkata dengan tertawa, ha, perempuan jahat itu telah mengalami kecundang sedikit. Dapatkah kalian mendengarnya? Benar, ujar Heian Tian, gadis itu cuma tergentak mundur dua-tiga langkah, sebaliknya perempuan jahat itu tersentak mundur lima tindak, bahkan seperti tertumbuk benda apa-apa. Di bawah lembah situ banyak terdapat batu karang dao pohon, tapi suara benturan itu bukan tertumbuk pada benda-benda keras itu, boleh jadi yang laki-laki telah memayangnya, ujar Tian Hong. Benar saja lantas terdengar laki-laki itu sedang membentak. Siapa kalian, jangan salahkan kami turun tangan keji jika tidak lekas mengaku terus terang. Si gadis yang memaki perempuan keparat tadi telah menjawab dengan tertawa dingin, Hektometer, kami justru tidak mau bilang, kalian bisa apakan kami? Jangan kau anggap ilmu silatmu hebat, lalu berkepala batu. Hektometer, engkau masih belum sedih untuk berkelahi dengan kau tahu kata laki-laki itu. Baiklah, engkau tidak mau memperkenalkan diri juga terserah. Tapi aku ingin tanya kalian, apakah kalian ada melihat tiga orang yang seorang adalah kakek berjenggot dan terluka, kedua lainnya adalah sepasang mudamu di belasan tahun. Untuk apa kau menanyakan mereka balas tanya si gadis. Nona, engkau tidak perlu ikut tahu urusan orang lain, ujar laki-laki yang menanya itu. Cukup engkau mengatakan telah melihat mereka atau tidak, habis itu kami lantas silakan kalian lewat. Hukuliat kalian ini tentu bukan manusia baik, jengek si gadis mungkin engkau telah melukai orang tua itu lalu hendak merebut pula anak gadisnya, bukan? Em, biarpun aku melihat mereka juga takkan ku katakan padamu. Karuan laki-laki pertama tadi menjadi gusar, teriaknya. Nggak coba lo tak keruan, kalau engkau bukan darah ingusan tentu ku tempiling kau. Eh eh, yak kongcu, masakah engkau masih pandai sayangi darah cantik, hademikian seru si wanita yang dimaki tadi. Bangsat, kau berani menghina adikku, rasakan goloku ini mendadak. Suara pemuda tadi membentak dari suara ria itu rasanya cuma seorang pemudi berusia 16 atau 17 tahun saja. Tapi dari suara sambaran goloknya yang membacok itu, ternyata kerasnya bukan kepalang, jauh di atas tenaga adik perempuannya tadi. Kiam Hoat Bagus Tsu Hoat Hebat Puji Tian Hang dengan pelahan. Kiranya dalam sekejap itu saja sudah terdengar serentetan suara gemerincing yang ramai, diam-diam Hebatian juga telah menghitung BHW. Dalam sekejap itu senjata kedua pihak sudah saling beradu 7-8 kali. Bahkan di antara suara nyaring beradunia senjata tajam itu terseleng pula deru samberan angin pukulan yang dirasyat. Karena kepandayan Kiam Hebatian dalam hal mendengarkan dengan mendekam di tanah masih belum sempurna, maka ia sudah tak dapat membedakan. Lagi suara pertempuran itu sebaliknya Hoat Tian Hang masih terus mendengarkan dengan cermat. Tidak lama kemudian, Tian Hang telah goyang-goyang kepala dan berkata, Selaka, sepasang muda-mudi bersaudara itu telah terdesak di bawah angin. Belum lenyap suaranya, sekonyong-konyong terdengar bentakan menggelagar selep pemuda, menyusul si perempuan yang dipanggil sebagai Bokto Aci tadi lantas menjerit sekali. Menyusul pula si pemuda lantas menanya juga dengan suara khawatir, Bagaimana kau, moai-moai? Dengan terheran-heran impelka menanya kepada seng ayah. Hi, mengapa keadaan menjadi kacau tak keruan? Sebenarnya siapakah yang terluka? Kedua wanita itu sama-sama terluka, sahut Tian Hong. Adik perempuan pemuda itu lebih parah lukanya, makanya sampai menjerit pun tak bisa. Mungkin karena adik perempuannya terluka, makanya pemuda itu menjadi nekat dan balas melukai perempuan jahanam itu. Benar juga lantas terdengar laki-laki pertama lagi telah membentak. Bocah kurang ajar, kau berani melukai Bokto Aciku dan sekarang hendak menggeloyor pergi begini saja? Menyusul mana terdengarlah suara terang sekali, berbareng terdengar pula suara gemuruh tertahan, rupanya kedua orang telah saling gebrak dengan senjata bersama pukulan sekaligus untuk mengarah jiwa masing-masing. Laki-laki itu teramat lihai, pemuda itu bukan tandingannya, demikian komentar Tian Hong. Dan pada saat itu juga tiba-tiba terdengar si perempuan yang dipanggil sebagai Bokto Aci itu merintih keras-keras dan seakan sedang berkata apa-apa, cuma samar suaranya, maka tidak terdengar jelas tapi segera terdengar si lelaki menyaut. Baiklah segera ku datang, menyusul terdengar pula. Biang-biang dua kali disertai bentakan laki-laki itu, bocah kurang ajar, biarlah kau hidup lebih lama dua hari lagi, boleh kau pulang saja untuk menunggu ajamul. Selang sejenak, terdengarlah suara tindakan orang berlari dengan tergesa-gesa. EHM kedua muda-mudi itu telah lari pergi, kata Hatian. Sebentar kemudian, suara rintihan si perempuan jahat juga makin menjauh. Rupanya laki-laki siap itu juga telah membawa pergi Bokto Aci-nya itu. Perempuan jahat itu biarlah mati, tapi sepasang muda-mudi itu adalah orang baik, ujar Hei Tian. Hoa lo klampua, dari nada ucapan orang siap itu, agaknya sepasang muda-mudi itu cuma dapat bertahan hidup beberapa hari lagi, apakah betul begitu? Hei Ji, kecuali engkau, suhumu apakah pernah menerima murid lain? Tiba-tiba Tian Hang menanya malah. Sudah tentu Hei Tian terheran-heran. Tidak sahutnya. Mengapa ayah angkat menanyakan hal ini? Jahanam siap itu agaknya belum banyak umurnya, tapi tenaga pukulannya ternyata serbalai, Suaranya juga sangat aneh aku menjadi curiga jangan-jangan ilmu pukulannya itu adalah Tai Seng Pan Hyak Chi yang tinggalan Kiao Pak Beng itu, ujar Tian Hong. Meski aku tidak pernah melihat Bukeng Pit Kip, Kitab Rahasia Iimu Silat, tinggalan Kiao Pak Beng itu, tapi aku pernah mendengar cerita bahwa dahulu waktu di Binsan. Pernah Beng Sintong menggunakan kedua tangannya melawan keroyokan Tong Sian Siang Jin dari Xiao Lim Pai dan Kim Kong Taisu dari Go Bi Pei, dan ilmu pukulan yang diagunakan waktu itu adalah Tai Seng Pan Hyak Chi ini. Ya, memang benarlah demikian, kata Hei Tian. Waktu aku mendengar suara pukulan itu tadi, aku pun merasa heran dan tidak berani yakin itu adalah Tai Seng Pan Hyak Chi. Jika begitu, wah, celaka, dan aneh sekali. Celaka tentang apa dan aneh bagaimana tanya Inpik? Celakanya, sebab Tai Seng Pan Hyak Chi yang itu adalah semacam pukulan yang maha hebat, dalam kitab pelajaran Kiao Pak Beng itu terdapat tujuh macam ilmu pukulan yang lihai, dan Tai Seng Pan Hyak Chi yang ini cuma di bawahnya Siulo Imsat Kang. Orang yang terkena pukulan itu, seketika akan berkeringat terus-menerus, dalam waktu tiga sampai tujuh hari badan penderita akan kurus kering dan akhirnya binasa. Jika begitu, kedua muda mudi bersaudara itu pastilah akali mati benar-benar celaka, kata Inpik. Dan anehnya, mengapa Jahanam Siap itu dapat memahami ilmu sakti itu tutur harian lebih jauh? Setauku, kitab ilmu silat warisan Kiao Pak Beng itu selain guruku dan Lei Seng Lem yang pernah membacanya secara lengkap, hanya Hu Kau Chu dari Tian Mo Kau yang juga dapat memahami sedikit secara tak teratur, tapi mereka semua tidak pernah berhasil meyakinkan Tai Seng Pan Hyak Chi yang dengan baik. Bahkan guruku juga kurang paham ilmu itu tapi beliau sendiri tidak pernah melatihnya. Sebab apa tanya Inpik? Sebab menurut Suhu, ilmu silat dari aliran sia yang terlalu kejam itu tidak membawa manfaat bagi yang meyakinkannya, bahkan dapat menyesatkan jalan pikiran orang yang bersangkutan, maka lebih baik jangan melatihnya cukup asal tahu Kera bagaimana menghadapnya. Jika begitu, apakah Hengka sudah dapat menghadapi Tai Seng Pan Hyak Chi yang itu tanya Inpik? Melihat kepandayan orang siap itu baru mencapai dua tega bagian saja, rasanya aku masih sanggup melawannya, jika dia sudah mencapai setengah dari tingkatan paling sempurna, maka aku tidak berani menghadapinya lagi. Sudahlah, sekarang marilah kita berangkat, ajak Inpik. Hi, apa yang sedang engkau pikirkan, ayah? Kiranya Hoa Tianhang sedang termenung-menung sendiri, ketika ditegur, pelahan-lahan ia menjawab, aku sedang memikirkan, pabila kedua muda-mudi itu minta pengobatan padaku, Kera bagaimana aku harus mengobati mereka? Habis, sudah ayah ketemukan caranya belum tanya Inpik. Belum, sahutian Hong. Terluka oleh pukulan Tai Seng Pan Hyak Chiang, urat nadinya mengalami cedera semua, hal ini benar-benar susah disembuhkan. Sudahlah, ayah sendiri sedang sakit, janganlah banyak menggunakan otak lagi untuk mengurus orang lain, ujar Inpik. Pula kita tidak kenal siapa mereka, andaikan ayah dapat menemukan care pengobatannya juga takkan berguna bagi mereka. Aku pun tahu apa yang kau katakan itu, sahutian Hong. Tapi sudah menjadi wataku, asal ketemu sesuatu pengobatan, aku lantas ingin memeras otak untuk menemukan jawabannya. Sama halnya seperti orang belajar. Titik silat, kalau melihat sesuatu ilmu pukulan aneh, tentu ingin memikirkan suatu care pemecahannya untuk mengalahkan. Tapi ayah sendiri masih lemah, biarlah kelak boleh dipikirkan lagi, ujar Inpik. Benar juga katamu, marilah kita berangkat. Mungkin kedua jahanam itu kini juga sudah sampai di bawah gunung, kata Tian Hong. Meski Inpik minta Seng ayah jangan banyak memeras otak, tapi sebenarnya ia pun sangat sayangkan nasib kedua muda mudi bersaudara itu. Begitu pula perasaan Kang Hei Tian. Walaupun masing-masing tidak saling mengenal, tapi bila ingat kedua muda mudi itu beberapa hari lagi jiwanya akan melayang, betapapun mereka merasa menyesal. Sementara itu Seng Surya sudah menggeser ke barat. Di lembah pegunungan itu menjadi sunyi dan adem. Waktu lewat di tempai terjadinya pertempuran tadi, tertampak di situ penuh batu kerikil, di dinding batu karang tertampak jelas banyak bekas bacokan seajata, di tanah juga ada tletik-tletik darah, di angkasa beberapa elang sedang mengitar, mungkin karena mencium bau darah, binatang-binatang itu mengira ada bangkai yang dapat dijadikan mangsa. Dari pemandangan di tempai itu, dapatlah dibayangkan betapa dapsyatnya pertarungan tadi. Melihat elang-elang itu terbang sangat rendah, impik pikir hendak menyambitnya dengan batu, ia coba jemput beberapa potong batu kecil. Tapi begitu batu-batu itu terpegang, segera remuk hancur batu-batu itu menjadi bubuk. Batu-batu itu telah terkena getaran pukulan Tai Seng Pan Hiap Chiang, makanya tak dapat dipegang lagi, ujar Heitlan. Sungguh kejut impik tidak kepalang, katanya, Jahanam itu cuma mempunyai latihan dua-tiga bagian saja sudah selihai ini kalau sampai dia tamat meyakinkan ilmu itu, wah betapa hebatnya. Sekali ujurit kaki Herian mencukit dua potong batu kecil lantas mencelat ke atas dan dapat disambarnya dengan tangan. Katanya, batu ini mungkin adalah pecahan kenap pukulan Kim Kong Chiang tadi dan masih bisa digunakan, menyusul ia terus sambitkan kedua batu itu ke arah elang-elang yang terbang paling rendah hingga binatang-binatang itu bercuitan dengan bulu rontok berhamburan, lalu terbang meninggi melarikan diri. Ketika mendengar Kang Heitian menyebut tentang Tai Lik Kim Kong Chiang, tiba-tiba Hoa Tianhang membuka matanya dengan air muka tergerak. Cuma dia digendongan Heitian, maka pemuda itu tidak mengetahui sikap orang tua itu. Tidak jauh kemudian, tiba-tiba Tianhang berkata, Hei JL, biarlah Pik Ji menggantikan kau menggendong diriku. Tidak usah, toh aku belum lagi lelah, sahut Hoa Tian. Hei Ko, selain Pik. Kau telah mengaku ayah angkat dan ayah masih juga belum kasih hadiah apa-apa padamu, tapi engkau sudah mengabdikan diri seberat ini kepadanya. Maka biarlah aku menggantikan kau sebentar menggendong beliau. Hei Tian merasa tidak enak menolaknya lagi, terpaksa ia memindahkan gendongannya kepada gadis itu. Tia, apa yang engkau pikirkan lagi? Tanya Inpi kemudian ketika sekian lamanya tiada mendengar seng ayah bicara. Tak pikirkan apa-apa sahut Tianhong. Di sini adalah tanah lapang, kau boleh jalan sedikit cepat. Aha, berjalan cepat atau lambat sama saja bagi kalian, toh kalian takkan dapat lolos dari sini. Tiba-tiba Yap Kong Cu yang sudah menghilang tadi muncul kembali. Belum lenyap suaranya, tiba-tiba terdengar suara tertawa seorang, berjalan pelahan atau cepat juga tiada gunanya. Toh kalian takkan dapat meloloskan diri. Eh kau inikah Kang Hatian? Berbareng dengan ucapan itu mendadak dari balik batu karang sana telah melompat keluar satu orang. Itulah dia si lelaki yang dipanggil sebagai Yap Kong Cu oleh wanita si bok itu. Kiranya setelah menaruh kawannya yang terluka itu di suatu tempat lain, lalu ia telah kembali lagi. Tadi ketika melihat bayangan perawakan orang siap itu, Kang Hatian menyangka orang itu pasti bermuka jahat, kini sesudah berhadapan, mau tak mau ia terkesiap. Justeru di luar dugaannya, air muka orang itu tidak bengis dan jahat sebaliknya tampan dan halus, bahkan masih muda pula seperti putera kaum bangsawan. Bahkan lebih mengherankan lagi ialah begitu melihat, segera Kang Hatian merasa seperti sudah kenal wajah orang, hingga sesaat itu tanpa merasa timbul rasa suka hatian kepadanya. Tapi demi teringat orang itu telah menggunakan pukulan kedi untuk melukai sepasang muda-mudi itu dan sekarang hendak membuat susah pada dirinya, segera rasa suka haitlan lenyip pula. Dengan gusar segera ia pun menjawab, Benar, memang aku inilah Kang Hatian dan Kang Hatian adalah aku sendiri, apa kehendakmu? Aku tiada tempo untuk banyak bicara dengan kalian, pendek kata hanya ada dua pilihan bagi kalian, pertama, kau Kang Hatian ikutlah pergi bersama aku jangan takut kau, aku akan anggap engkau sebagai tamu undanganku. Kedua, kau Hoa Tian Hong, ku tahu engkau membawa si Hoa Antan, maka aku ingin minta, hanya sebutir saja sudah cukup, nah, lekaslah engkau berikan, demikian sahut Yap Kong Chu itu. Karena kuatirah ayahnya yang sudah terluka itu terancam pula hakikatnya impik tidak guberis kepada apa yang dikatakan Yap Kong Chu itu, tapi terus saja ia putar tubuh membawa lari seng ayah di gendongannya sambil berseru kepada Hei Tian, Hei Ko, kenapa engkau masih belum lolos pedangmu? Harupanya kau akan tidak mau halusan tapi minta kekerasan, Jenge Yap Kong Chu itu dan sekali melesat, secepat panah ia sudah memburu ke belakang Hoa Antalka. Bangsat, jangan menganas bentak Hei Tian sambil memburu terus menghantam. Siapa bilang aku menganas? Aku sungguh-sungguh mengundang tamu dan benar-benar mohon diberi obat, sahut Yap Kong Chu itu sambil membaliki tangannya untuk menangkis. Karena kuatir orang menggunakan tai seng pan yu chiang pula, maka begitu menyerang, segera Kang Hei Tian menggunakan it chi siang kang yang paling jitu untuk mematahkan tenaga murni lawan. Melihat begitu, wajah Yap Kong Yu itu berubah gusar, bentaknya, Kang Hei Tian. Keji amat dan engka sendirilah yang ganas. Mendadak Hei Tian merasa tenaga pukulan musuh itu bukan tai seng pan yu chiang, namun cepat sekali serangan lawan sudah berganti, kedua tangannya telah menyerang pula berbareng. Tangan pertama datangnya sangat pelahan dan tidak bersuara, menyusul pukulan yang lain membawa suara gemuruh bagai guntur mejen. Serangan pertama itu ternyata adalah bian chiang dan pukulan kedua yang benar-benar tai seng pan yak lang. Yang dikuatirkan Kang Hei Tian sebenarnya adalah pukulan pan yak chiang di luar dugaan kena dihantam oleh belan chiang yang lunak, tapi dasyatnya mampu menghancur leburkan batu. Untung Kang Hei Tian memakai baju pusaka tinggalan kian pak beng hingga tidak sampai terluka, tapi toh karena pukulan hebat itu tanpa tertahan tubuhnya sampai memutar sekali baru dapat mengelakkan tenaga hantaman lawan. Sebaliknya orang siap itu pun tidak lebih unggul, begitu ia hendak ganti serangan tadi. It chi siang keng yang dilontarkan Kang Hei Tian itu juga telah mendesaknya hingga mundur beberapa langkah. Dan belum lagi Hei Tian bersiap, kembali ap kong cu itu sudah merangsang maju lagi sambil menjengek, Kang Hei Tian dengan baik-baik aku mengundang kau, tapi engkau tidak mau, terpaksa aku akan membekuk kau saja. Hektometer, jika kau mampu, boleh kau coba-coba bekuk, siapa sudi menjadi tamu undanganmu segala, sahut Hei Tian dengan gusar. Sekonyong-konyong pemuda siap itu menggeser ke samping dengan gerak langkah boan mong jiao poh atau naga melingkar menggeser langkah, cepat kaki kirinya menendang kean tiaong hlat di lutut Kang Hei Tian berbareng tangan kanan memotong tulang iga dan tangan kiri menyikut dadanya. Sekali bergerak tiga serangan itu dilakukan dengan sangat cepat dan lihai luar biasa. Syukur Hei Tian dapat menghindar dengan menggunakan tian lopohoat yang cepat pula. Nernun begitu juga terdengarlah suara plak, dadanya telah kena disikut sekali oleh suku lawan hingga cerisa kesakitan meski dia meimpuhi hau toksin Kang atau ilmu pelindung badan yang sakiti. Kalau aku tidak keluarkan serangan mematikan, mungkin takkan mampu melawannya, demikian pikir Hei Tian. Seret segera ia lolos pedangnya. Aku memang sudah tahu engkau mempunyai pohiam, tapi apa yang ku takutkan padamu jengek yuk kong cu itu. Dalam pada itu Hei Tian telah menyerang dengan tipu. Hang into an hang atau awan mengepung memotong puncak pedangnya terus membabat. Tapi dasar jawanya memang berbudi, serangannya itu tidak dimaksudkan untuk mematikan lawan, melainkan digunakan untuk memotong pergelangan orang. Kalau diberi tidak membalas itu kurang hormat. Lihat pedang ku seru yap kong cu itu. Mendadak ia pun mencabut pedangnya disertai mengisar ke samping, bukan saja serangan Kang Hei Tian itu dihindarkan, bahkan ia terus putar ke belakang Hei Tian dan balas menusuk ke hang hu hiat dipundak dengan tipu li kong sia ciok atau li kong memanah batu. Melihat Hei Tian terancam bahaya, tanpa merasa impik menjerit khawatir. Namun, Hei Tian sudah lantas memutar balik pedangnya untuk menangkis. Rupanya yap kong cu itu kenal pedang pusaka lawan yang lain, cepat ia menggeser tempat pula sambil membabat ke kaki lawan. Begitulah serang menyerang kedua orang itu dilakukan dengan sama cepatnya, soal salah satu pihak sedikit yangah, pastilah akan terbinasa seketika. Hanya sekejap saja mereka sudah saling gebrak sampai belasan jurus. Sampai di sini terpaksa Kang Hei Tian harus mengeluarkan antara kepandainya. Sayang waktu serangan pertama tadi ia tidak menyerang seganas-ganasnya hingga memberi kesempatan pada lawan untuk balas mendahului menyerang, maka untuk dapat merebut kembali posisinya sudah tentu akan sangat banyak mengeluarkan tenaga pula. Apalagi yap kong cu itu ternyata sangat berpengalaman di dalam pertempuran, sebaliknya Kang Hei Tian baru untuk pertama kali ini bertanding pedang dengan lawan tangguh, biarpun ia memegang pedang pusaka, namun perbandingannya tetap ia di bawah angin. Seret dalam pertarungan sengit itu mendadak pedang yap kong cu itu menggesek lewat di atas batang pokiam lawan. Kang Hei Tian tidak pernah melihat pertempuran kera demikian, tanpa kuasa lagi lengan bajunya tercapas sebagian. Dan hampir-hampir mengenai tangannya. Segera Kang Hei Tian balas menghantam dengan sebelah tangannya. Namun yap kong cu itu seperti sudah menduga akan tindakan demikian, ia membaliki tangannya untuk memapak, kret, tepat sekali telapak tangan Hei Tian kena tersabit oleh tangan lawan hingga penderitaannya lebih hebat daripada serangan pertama tadi. Pik Moai, lekas kau lari membawa ayah, seru Hei Tian khawatir. Tak terdugain pik malah terus berhenti dan memutar balik. Pada saat lain lantas terdengar seruan Hoa Tian Hong, geser ke bubong, masuk ke kuyang. Kiranya apa yang diserukan Hoa Tian Hong itu adalah nama-nama tempat dalam perhitungan pet kua. Dasar otak Kang Hei Tian memang cukup tajam, begitu mendengar petunjuk itu, tanpa pikir lagi ia menurutkan lompat yang disebut itu. Dan benar juga begitu pedangnya menusuk, segera pundak yap kong cu itu terancam. Namun orang siap itu sudah banyak berpengalaman, meski terancam bahaya ia tidak menjadi gugup, Cepat ia mendakan tubuh hingga tusukan Hei Tian itu luput tapi karena gebrakan itu kini Hei Tian sudah dapat mendahului menyerang pula. Serang bagian bawah, tusuk dia punya yang pok hiat kembali Tian Hong berseru. Tentang Kang Hei Tian banyak mempelajari berbagai ilmu silat dari aliran terkemuka, hal ini sudah dapat dilihat Tian Hong, maka sebenarnya tidaklah mungkin Kang Hei Tian kalah daripada lawannya soalnya cuma kurang berpengalaman dalam pertempuran. Makanya Hei Tian Hong tidak perlu menyebutkan tipu serangan yang harus digunakan, sebab bicara tentang tipu serangan mungkin ia sendiri pun kalah daripada Hei Tian maka cukup ia memberitahukan tempat mana yang harus diambil dan kira bagaimana harus menyerang. Benar juga, begitu Hei Tian mengisar, segera pedangnya menyambar dengan tipu senghang lenhang atau menumpang naga memancing burung Hong, segera jidat Yap Kong Cu itu ditusuknya, lebih dulu ia mengurung lawan di bawah sinar pedangnya. Mendadak Yap Kong Cu itu menunduk ke bawah sambil berjongkok dalam gerakan tiat gelu kengte atau kerbau baja meluku sawah, segera pedangnya hendak menusuk ke perut Hei Tian. Tapi karena mendapat petunjuk dari Hoa Tian Hong, begitu menyerang tidak kena segera Hei Tian menggeser pula dan kembali menyerang dari arah belakang, cepat ia menghantam kebagian bahwa musuh hingga tepat mengenai bokong lawan, plak, kontan Yap Kong Cu itu terpental beberapa meter jauhnya. Namun Yap Kong Cu itu benar-benar lihai, biarpun terguling seberat itu sekali lompat ia telah bangun kembali tanpa menderita luka apa-apa. Bahkan dengan gusar ia terus mendam perat, biar ku bunuh dulu tua bangka yang cerwet seperti kau ini, habis bekata ia terus memburu ke arah Hoa Tian Hong yang digendong Inpik itu. Inpik menjadi ketakutan dan hendak lari. Tapi dengan tenang Tian Hong berkata dengan tersenyum, Haha, Yap Kong Cu, apa engkau sudah tidak sayang jiwamu sendiri lagi? Yap Kong Cu terkesiap, segera didengamnya dari belakang ada sambaran angin pukulan yang dirasyat. Kiranya secepat itu pula Kang Hei Tian sudah menyusulnya dan menyerang. Tanpa pikir lagi Yap Kong Cu membalik tangannya untuk menangkis. Namun sekali ini Kang Hei Tian sudah benci kepada maksud jahat lawan yang hendak mencelakai orang tua, maka pukulannya telah dilontarkan dengan sepenuh tenaga. Maka terdengarlah suara belang sekali. Hei Tian menggeliat dan Yap Kong Cu itu kembali terpental jatuh lagi hingga terguling-guling, begitu melompat bangun ia terus melarikan diri. Diam-diam Hei Tian tercenggang menyaksikan ketangkasan lawan itu, berulang dua kali ia telah menyerang dengan pukulan Tai Si Mi Chiang Lik yang dasyat, tapi sama sekali belum dapat melukainya. Kemudian Hei Tian mengaturkan terima kasih atas petunjuk Tian Hong tadi. Sudahlah, lebih baik kita lekas melanjutkan perjalanan, setibanya di rumah keluarga LN barulah kita dapat merasa aman, ujar Tian Hong. Sementara itu mereka sudah berada di tanah datar, mereka dapat berjalan lebih cepat. Di bawah sinar bulan yang remang-remang, mereka menempuh perjalanan terus di malam hari. Di tengah jalan pernah juga sekali Tian Hong pingsan, tapi segera impik memberi minum sebutir si Yau Hu Antan hingga orang tua itu siuman kembali. Kira-kira tengah malam, tiba-tiba pandangan mereka berbeliak, di depan mereka terdapat sebuah telaga yang berkilauan airnya tersorot. Sinar bulan telaga itu sekelilingnya dihimpit oleh lereng bukit, di tepi telaga penuh pohon liu yang indah, di balik lereng bukit lapat-lapat tertampak ada rumah tinggal orang. Ai, cuwi ini yang benar-benar indah, puji Herian kagum. Segera mereka mendekati rumah di atas bukit, di depan sebuah gedung tertampak sepasang singa-singaan batu, pintu gerbang bercat merah, sungguh megah sekali bangunan gedung itu. Tentu inilah kediaman intai hiap, kata Herian dengan girang, segera ia maju untuk mengetok pintu. Tapi sampai sekian lamanya tetap tiada sesuatu suara sahutan di dalam. Karena tidak sabar lagi segera Herian berseru, Hoa Tian Hong dari Hoa San mohon berjumpa dengan In Cheng Chu. Saking tidak sabar lagi Herian terus menggedor pintu lebih keras. Sebenarnya engkau tidak perlu sebut namaku juga In Cheng Chu yang berbudi akan menerima kita, dengan menyebut namaku kedengarannya menjadi kurang enak malah, ujar Tian Hong. Dan sesudah agak lama lagi, pelahan-lahan tampak daun pintu dibuka, maka tertampaklah 7-8 orang laki-laki bersenjata lengkap sambil membawa obor, di tengah berdiri seorang tua kira-kira berumur 50 tahun, mukanya kuning kurus, badan agak bungku. Hal ini benar-benar ada di luar dugaan. Kang Hai Tian, pikirnya, masakah En Chow yang namanya tersohor ini ternyata beginilah macamnya? Dan orang-orang yang bersenjata ini apakah anak muridnya? Mengapa mereka bersiap siaga seperti lagi menghadapi musuh besar? Walaupun ragu-ragu, namun He Tian melangkah maju dan memberi hormat juga, katanya, Wan Pe Kang He Tian memberi hormat kepada In Cheng Chu. Yang ini adalah ayah angkatku Hoa Tian Hong. Orang tua yang disangka In Chow itu batuk sekali sambil mengamat-amati ketiga tamunya itu, lalu sahutnya dengan pelahan, Kang Chong Su telah salah paham. Aku bukan In Cheng Chu, tapi hanya Ko Aukah, kepala pengurus, diselini, dan setelah merandek sejenak, lalu ia menanya pula, numpang tanya, tengah malam kalian berkunjung kemari entah ada urusan apakah? Gihuku terluka, maka ingin minta mondok di tempat kalian ini untuk merawat lukanya, sahut Hoa Tian. Ko An Keh itu tampak mengkerut kening, jawabnya sungguh sangat tidak kebetulan. Cheng Chu kami sedang pergian kami sendiri tidak berani sembarangan menerima tamu. Seketika He Tian seperti diguyur air dingin rasanya hingga ia termanggu-manggu sejenak ia menggumam sendiri. Biasanya In Koh Cheng terkenal suka terima tamu, maka kami berani datang kemari minta mondok, Gihuku sedang sakit parah, biarpun Cheng Chu tidak di rumah, toh tiada halangannya memberikan suatu tempat meneduh. Apakah lo Sian Sing ini kaho asan ih un hoa Tian Hong tanya ko An Keh itu? Benar, memang aku adanya, sahut Tian Hong. Karena terluka parah dan, sangat letih tanpa mengasuh dalam perjalanan, maka suaranya menjadi sangat lemah. Lihatlah betapa berat sakit Gihuku ini, maka sesungguhnya kami sangat memerlukan suatu tempat untuk merawat lukanya, ujar He Tian. Maka tolonglah ko An Keh suka membantu sebisanya. Namun sikap ko An Keh itu sangat dingin, ia pandang Tian Hong pula sekejap, lalu katanya, sudah lama ku dengar ilmu pengobatan hoa San Ihun sangat hebat, jika beliau sendiri sakit, tentunya dapat mengobati diri sendiri, pasti takkan berhalangan apa-apa. Cheng Chu tidak di rumah kami tidak berani sembarangan menerima tamu. Di sini ada sedia 50 tahil perak, jika lau kalian kekurangan sangu dan perlu untuk membeli obat, haraplah suka menerimanya. Kira-kira 30 li di depan sana ada sebuah kota kecil, di sana ada rumah penginapan dan rumah obat, kalian akan mendapatkan apa yang diperlukan. Apa yang aku dapat membantu hanya sekian saja harap kalian memaafkan. Ternyata He Tian bertiga dianggap sebagai kaum Kango yang datang untuk minta bantuan ongkos perjalanan saja. Maka tampak ko An Keh itu memberi tanda pula, segera seorang laki-laki di belakangnya tampil ke depan dengan membawa sebuah baki, di tengah baki tertarah sepotong perak. Mendadak Tian Hang berkata denkan kurang senang. Hei Tian janganlah kita memaksa kehendak orang, marilah kita pergi saja. Hahaha, tiba-tiba He Tian terbahak. Katanya orang Shin paling suka menerima tamu, tak taunya cuma begini saja. Banyak terima kasih atas hadiahmu ini, biarlah kami terima di dalam hati senja, berbareng ia pegang lantakan perak yang berbentuk sisir itu hingga perak itu seketika kena diremas menjadi untir-untir terang, ia lapar kembali lantakan perak itu ke tengah baki, lalu tinggal pergi bersama Tian Hang dan Inpik tanpa menoleh lagi. Setelah pintu gedung itu ditutup lapat-lapat terdengar suara orang mencaci maki kalang kabut di dalam, antaranya ada seorang telah berkata, pabila bukan telah dipesan suhau, sungguh aku ingin memberi hajaran kepada bocah kurang ajar. Itu, hektometer, nama Inkoh Cheng kita siapa yang tidak segan, tapi dia berani kurang ajar. Hati He Tian tergerak, katanya dengan gemas, yang bicara itu tentu muridnya Inqiao. Hektometer, Inqeng Chu itu kiranya ada di rumah, tapi sengaja menolak menerima tamu. Sudahlah, heiko, didunglah ini masakah tiada tempat pondokan lain kecuali keluarga In itu ujarin pik. Jika mereka tidak mau terima, buat apa kita memaksa? Aku cuma gemas terhadap sikap mereka, kata He Tian dengan penasaran. Walaupun begitu, tapi di malam gelap, penyakit Hoa Tian Hang sesungguhnya membutuhkan suatu tempat istirahat, yang lebih menguatirkan lagi ialah setiap saat mungkin akan muncul pula musuh ganas. Karena itu, perasaan Kang He Tian dan Inpik sebenaraya sangat tertekan. Sejak tadi Tian Hang cuma diam saja, kira-kira setengah jam kemudirin, setelah mereka melintasi bukit, mereka bermaksud mencar suatu keluarga pemburu di pegunungan situ untuk minta mondok, namun seketika itu ternyata susah diketemukan. Tiba-tiba Tian Hang berkata, urusan ini tampaknya agak mencurigakan. Sudah terang In Chiao itu sengaja tidak mau menerima kita apa yang mesti disangsikan lagi ujar He Tian. Belum lagi lenyap suaranya tiba-tiba tertampak sesosok bayangan orang sedang memburu datang secepat terbang sambil membentak. Kalian jangan lari. Hektometer, apakah In Kho Cheng begitu gampang membiarkan orang pergi datang sesukanya? He Tian menjadi gusar juga, sahutnya lantang, In Kho Cheng tidak sudi menerima kami biarlah sudah. Tapi apakah kalian masih ingin merintangi kebebasan kami? Dan pada saat itu juga dengan cepat sekali seorang tua yang berbadan tinggi besar sudah berlari sampai di hadapan Kang He Tian, begitu melihat muka pemuda itu mendadak matanya merah membara sambil memaki, ya, engkau bangsa cilik inilah orangnya, menyusul terus saja ia menghantam sekuatnya. Cepat He Tian menangkis, ia merasa tenaga pukulan lawan itu luar biasa hebatnya hingga napasnya terasa sesak. Apakah Intai Hyab yang datang ini seru Hoa THTNN Hsiek sekuatnya? Biasanya Intai Hyab terkenal berbudi, mengapa belum kenal orang lalu menyerang? Apalagi yang dapat dibicarakan dengan kalian sahut orang tua tegap itu. Menyusul ia menyerang pula dua kali beruntun. Dengan Tia Alopo Hoa cepat He Tian mengegos dan berkelit. Ternyata ilmu pukulan In Chiao memang sangat lihai begitu serangannya luput, mendadak ia melompat ke atas beruntun ia menghantam pula hingga beberapa meter seputar situ seakan-akan terkurung di bawah tenaga pukulannya. Betapapun cepat gerakan Kang He Tian juga susah menghindarkan diri. Terpaksa Kang He Tian melawan mati-matian, plak ia sodokan tangan kanan untuk memapak pukulan lawan berbarang jari tangan kiri terus menutup pergelangan taoyan orang yang lain. Sekejap itu tertampak dua sosok bayangan orang terus terpisah. He Tian tampak terhuyung-huyung mundur beberapa langkah, untung tidak sampai jatuh. Kiranya sekaligus Kang He Tian telah menggunakan Tai Si Mi Chi Yang Lik bersama It Chi Siang Kung. Luekangnya sebenarnya sudah cukup untuk menandingi jago kelas satu ditambah lagi ilmu pukulan Tai Si Mi Chi Yang itu adalah suatu ilmu pukulan menjaga diri yang paling kuat, biarpun musuh lebih tangguh dari dia, sesaat juga susah hendak mengalahkannya. Tapi ilmu pukulan In Chiao yang disebut Tai Li Kim Kong Chi yang tiada bandingannya di dunia persilatan, pengalaman Kang He Tian terlalu cetek pula, ketika pukulan In Chiao dilontarkan dan merasa tenaga tangkisan He Tian sangat kuat, mendadak In Chiao menarik kembali daya serangannya. Sebaliknya Kang He Tian masih hijau, ia tidak dapat ganti siasat di saat penting, ketika mendadak tenaga serangan musuh hilang, tanpa kuasa tubuhnya lantas mendoyong ke depan. Dan pada saat itulah pukulan kedua kalinya dari In Chiao telah tiba, makanya He Tian sampai tergentak mundur beberapa tindak. Dalam pada itu dengan cepat sekali In Chiao sudah lantas memburu maju pula. He Tian menjadi gusar, In Chiao, aku menghormati engkau sebagai seorang pendekar rangkatan tua maka tidak ingin menempur kau mati-matian. Tapi engkau ternyata begini kasar, apa benar-benar ingin memaksa aku mengadu Jawa dengan engkau? Bangsat cilik, kepandaian apa yang kau milik, keluarkanlah seluruhnya, tidak perlu banyak mulut. Yang pasti aku harus merampuskan kau bentak In Chiao. Setelah mengadu pukulan tadi dan dirinya cuma terhuyung mundur saja maka He Tian sudah dapat berlaku banyak lebih tenang. Namun serangan In Chiao ternyata makin gencar. Hingga He Tian terpaksa menggunakan berbagai kepandayan MWY ajaran Kim Si Ih untuk menangkis. Diam-diam In Chiao merasa heran juga, darle manakah datangnya bocah ini? Ilmu silat yang dipelajari ternyata macam-macam dan sangat lihai pula. Orang jahat begini kalau diberi kesempatan hidup sampai tua, entah dosa apa yang akan dibuatnya lagi, berpikir begitu, maksudnya membunuh Kang He Tian menjadi tambah bulat. Ia menyerang lebih kencang hingga Kang He Tian kebuahkan melayani. Hei Ko, cabutlah pedangmu, mengapa engkau tidak menggunakan pedang seru In Pek mengingatkan? Tidak, sahut He Tian dalam segala kerepotannya itu. Ia berbeda daripada bangsanya Pelo HOU itu. Apalagi dia bertangan kosong, masakah aku harus memakai senjata? Dan karena sedikit tayau itu waktu bicara, hampir ia kena pukulan In Chiao. Hei Ji, lemparkan pedangmu kemari tiba-tiba Tian Hong berseru. Hei Tian menyangka orang tua itu hendak minta pedangnya untuk menjaga diri, maka dengan suatu gerakan indah toat bau keikah atau melepaskan jubah menanggalkan baju, ia menglesar ke samping sambil menangkis sekali serangan In Chiao, menyusul pedang yang tergantung di pinggangnya sudah dapat ditanggalkannya dan dilemparkan ke arah Hoa Tian Hong. Sementara itu In Pik sudah menaruh ayahnya ke tanah segera ia tangkap pedang yang dilemparkan Hei Tian itu terus melolosnya hendak maju membantu. Tahan. Pik Ji, hendak apakah seru Tian Hong mendadak? Dengan pedang pusaka ini, bukankah aku dapat membantu Hei Kotanya In Pik keheranan? Tidak, bukan maksudku suruh kau membantu Hei Ji, tapi inginku suruh kau tunjukkan perbawa pokyam itu agar In Cheng Chu melihatnya sendiri. Ujar Tian Hong. In Pik tercengang sejenak, tapi segera ia paham maksud Seng Ayah, ya, orang Sien yang kasar ini tentu mempunyai salah paham pada Hei Ko. Segera ia putar pedang pusaka itu dan menabas sekenanya. Kerat di mana batu karang yang kena bacokannya, seketika terbelah hancur dengan dibukerikil berhamburan. Sungguh bukan main tajamnya pedang pusaka itu. Sebagai seorang jago terkemuka, metu, telinga In Chiu sudah tentu sangat tajam. Melihat betapa lihainya pokyam itu mau tak mau ia pun terkejut. Diam-diam ia membatin. Kepandaian bocah ini sangat hebat, bila dia memakai pedang, meski aku belum tentu dapat gelukai olehnya, tapi paling tidak ia pun takkan kalah. Dan mengapa dia tak mau menggunakan pedang? Tadi ia anggap Kang Hei Tian adalah bangsa penjahat yang kejam, kini menjadi ragu terhadap pendapat sendiri itu, karena itu daya serangannya menjadi agak keudor. Kesempatan itu segera digunakan Kang Hei Tian untuk menanya pula, In Chiu, selamanya aku tidak punya permusuhan apa-apa dengan kau bahkan kenal pun tidak, mengapa engkau menyerang sedemikian dasyatnya kepadaku? Pertanyaan Hei Tian ini kembali mengobarkan amarah In Chiu, dengan metz mendelik ia membentak. Bangsa cilik, engkau sendiri berbuat, engkau tentu tahu sendiri, tidak perlu kau pura-pura bodoh berbareng pukulannya yang lihai dilontarkan pula hingga Kang Hei Tian terdesak mundur dan tidak sempat bicara lagi. Hei, Hei Ji, mengapa engkau tidak menggunakan tai sengpan yak chi yang tiba-tiba Tian Hang berseru? Sudah tentu Hei Tian tercengang oleh seruan itu, sebaliknya In Pik sudah lantas mewakilkan menjawab. Tia, bukankah Hei Ko telah menyatakan tidak mahir ilmu itu, ia hanya paham kera memecahkan ilmu itu. Mengapa engkau lupa demikian diam-diam In Pik menjadi khawatir jangan-jangan luka seng ayah bertambah parah hingga pikirannya menjadi tidak waras lagi? Maka terdengar Hoa Tian Hang menggumam sendiri. Eh, eh, em, memang aku telah pikun rupanya. Tapi, ha, ternyata ada orang yang lebih pikun daripada aku. Kau berkata apa? Tin tanya In Pik dengan bingung. Maka Tian Hang telah melanjutkan, sebagai seorang tokoh persilatan, seharusnya dia tahu bahwa tai sengpai yak chi yang dapat melukai urat nadi setiap lawannya. Jika terluka oleh pukulan itu dia tidak pergi mengubersi penjahatnya, sebaliknya merecoki seorang yang tidak paham tentang ilmu pukulan itu. Hal ini bukankah jauh lebih pikun daripada pikiranku tadi? Mendadak In Chiao tersadar, pikirnya, benar, dari bawah tekanan setanganku sehebat ini kalau dia mahir tai sengpai yak chi yang seharusnya sejak tadi sudah dikeluarkannya karena pikiran ini, tanpa merasa ia berhentikan serangannya sambil melompat keluar kalangan dan berseru, Baiklah, mungkin aku memang pikun, biar aku ingin tanya lagi lebih jelas. Sembari ganti napas, terus saja He Tian mendahului mencetuskan isi hatinya, segera ia menegur, In Cheng Chu, engkau tadi mengatakan aku tahu sendiri telah berbuat apa-apa, tetapi aku sungguh-sungguh tidak tahu apa yang telah kulakukan. Kami minta mundok diru tempatmu dan ditolak, memang aku telah mengeluarkan ucapan-ucapan yang mengandung rasa penyesalan apakah kesalahan begitu saja mesti dihajar sampai mati. Dengan meta membelalak In Chiao mengamat-amati He Tian pula lalu katanya, Kokankah kami telah menolak kedatangan kalian, tapi kalian juga tidak seharusnya sembarangan masuk ke tempat kami untuk melakukan penyerangan gelap? Numpang tanya ada permusuhan apakah antara putra-putriku dengan kalian hingga beberapa kali kalian hendak membinasakan mereka. He Tian terheran-heran dan cepat menjawab, waktu kami tidak diterima di tempat kalian, dengan segera kami tinggal pergi, bilakah kami pernah mendatangi kediamanmu lagi? Pula tentang putra-puterimu, jangankan hendak membunuhnya segala, sedangkan kenal mereka pun kami tidak pernah. In Chiao tampak mengkerut kening dengan ragu-ragu tiba-tiba ia berkata kepada Tian Hong, Siapakah engkau? Dari mana engkau tahu tentang orang terlukap pukulan Tai Seng Pan Hyak Chi yang segala? Baiklah, sementara aku dapat mempercayai bahwa bocah ini bukan penjahatnya lalu siapa gerangan penjahat yang sebenarnya? Aku Shi Hoa bernama Tian Hang memang putra-puterimu mengalami cedera di kaki gunung Ki Iian San sana. Kebetulan kami waktu itu juga berada di dekat situ kami sembunyi di tempat yang tidak kelihatan, walaupun tidak menyaksikan sendiri, tapi juga mendengarnya. Cuma lohu sendiri terluka parah, sayang tak dapat memberi bantuan apa-apa. Tentang asal-usul penjahatnya kami pun tak dapat menerangkan. In Chiao terkejut. Engkau benar-benar Hoa San Ihun Hoa Ti In Hang ia menegas. Hoa Tian Hang toh bukan manusia yang luar biasa, mengapa aku mesti memalsukan namanya sahut Tian Hang dengan tersenyum? Sekonyong-konyong In Chiao terus menubruk maju ke arah Hoa Tian Hang. Keruan In Pik terkejut cepat ya ayun pedangnya terus menusuk. Segera Hoa Tian juga bermaksud ambil tindakan, tapi mendadak didengarnya bentakan Tian Hang, tahan, Pik Ji. Namun sudah terlambat sedikit, di mana lengan baju In Chiao mengebas disertai gemerlapannya sinar pedang, tahu-tahu sebagian lengan baju In Chiao sudah terpapas, menyusul terdengar suara, terang sekali, pedang In Pik juga tergetar jatuh ke tanah. Dalam pada itu pukulan In Chiao tampak sudah menuju ke dada Tian Hang dengan lihai sekali. Sungguh kejut Hoa Tian bukan kepalang, untuk menolong sudah terang terlambat, segera ia hendak memaki, tapi belum lagi ia bersuara tiba-tiba tertampak In Chiao sedang memberi hormat kepada Hoa Tian Hang sambil berkata, harap maafkan kekasaranku engkau memang benar-benar terluka dan memang benar pula adalah Hoa San Ihim Hoa Tin Hengi. Kiranya In Chiao memang seorang ahli silat, pula seorang tokoh Kang Ou yang sudah kawakan, maka dalam pukulannya yang dilontarkan itu tadi belum lagi mengenai sasarannya segera ia sudah dapat mengetahui tulen atau palsunya Hoa Tian Hang. Pertama, sebagai seorang kesatria. Tian Hang telah mencegah puterinya menyerang dan membiarkan dirinya dijajal. Kedua, pukulannya yang tidak ditangkis itu sudah dapat mengetahui tenaga Tian Hang memang benar-benar sudah hilang dan bukan pura-pura terluka. Maka begitu hantamannya hampir mengenai Tian Hang cepat ia tarik kembali mentah-mentah. Ketiga, begitu jarinya menyentuh badan Tian Hang segera ia merasa tangannya panas seperti dibakar. Sebagai seorang ahli segera ia tahu Tian Hang terluka oleh pukulan berbisa polo HOU dan dapatlah ia mempercayai orang memang benar adalah Hoa San Ihun Hoa Tian Hang. Sebab kalau orang lain tidak mungkin sanggup menahan racun sehebat itu dan masih dapat hidup sekian lamanya. Dan sesudah dapat mengetahui siapa diri Tian Hang terhadap Kang Hei Tian Toh En Chiao masih ragu-ragu. Maka tanyanya, dan kedua muda-mudi ini siapa lagi? Hoa Lo Sian Sing? Ini adalah puteriku, In Pik, sahut Tian Hang. Dan itu adalah anak angkatku, dia adalah murid Kim Si Ih pula, namanya Kang Hei Tian. Sejak kemarin mereka berdua tidak pernah meninggalkan aku barang selangkah pun. Akhirnya adalah muridnya Kim Tai Hiap, seru In Chiao begitu tahu siapa Kang Hei Tian. Ia lantas menggumam sendiri pula, jika demikian, urusan ini benar-benar sangatlah aneh. Aku yakin mataku belum lagi lamur, lantas siapakah gerangan orang yang kulihat itu? Hei Tian menjadi heran, selagi ia hendak tanya tiba-tiba terdengar In Chiao telah membentak, siapa itu? Ketika itu juga mendadak dari balik rimba sana melesat keluar suatu bayangan orang sambil membentak. Keparat, kiranya kau di sini, biarlah aku orang Shihon mengadu jiwa dengan kau berbareng dua benda hitam lantas mendahului menyambar ke arah Kang Hei Tian dengan cepat dan kuat. Dari suara sambaran itu teranglah penyambitnya itu adalah seorang ahli MD yang jempolan. Selagi Hei Tian hendak menghindari dengan Tian Lu Po Hoat namun In Chiao sudah lantas mewakilkan menangkap kedua senjata gelap itu. Sekalipun dia punya tai ii ikakun kongci yang tiada bandingannya di dunia ini tapi untuk menangkap kedua benda itu mau tak mau badannya juga tergetar beberapa kali. Waktu ia periksa, kiranya benda-benda itu adalah sepasang tiat ia uyang atau merpati besi apakah yang datang adalah Hon Jia Seru In Chiao segera. Mengenali In Chiao, pendatang itu menjadi heran dan girang, cepat ia menjawab, memang benar adalah Xiao Teh. Han Soan adanya. In Cheng Chu menempa engkau berada bersama dengan bocah ini. Nanti dulu sabarlah, sahut In Chiao. Ada urusan apakah kau dengan engkau cilik ini? Coba ceritakan dulu. Tadi ia sebut Kang Hei Tian sebagai bangsa cilik, dan sekarang telah memanggilnya sebagai engkau cilik. Nyata rasa permusuhannya sudah lenyap. Kalau diceritakan takkan selesai dalam waktu singkat, sahut Han Soan. Biarlah ku katakan kejadian tadi saja. Beberapa waktu berselang, baru saja dia melukai teman hidupku yang tua itu. Hektometer, itu dia bangsa wanita itu pun begundalnya. Eh, aneh. Titik. Aneh apa cepat In Chiao menegas. Nona ini, nona ini sahut Han Soan geligapan. Nona ini tidak menyerupai bangsat wanita itu, bukan tiba-tiba L.N.Ciao menyambungnya. Benar, dari mana engkau dapat tahu? In Cheng Chu tanya Haw Soan malah. Kau bilang barusan Kang Xiao Ko ini telah bertempur dengan kalian suami Lesteri, kata In Chiao. Cobalah katakan yang lebih jelas, barusan yang kau maksudkan itu sudah berselang berapa lama? Adakah setengah jam? Barusan belasan jurus dia bergebrak dengan kami dan melukai temanku yang tua itu, lalu dia melarikan diri rasanya toh belum ada setengah jam yang lalu, sahut Han Soan sesudah memikir sejenak. Jika begitu, terang kau telah salah mengenali orang, kata In Chiao. Di dalam setengah jam ini Kang Xiao Ko justru lagi bergebrak dengan aku, tidak mungkin diadapat bertempur dengan kalian pula. Sedang bicara, dari rimba sana tampak muncul pula seorang lagi, yaitu seorang wanita tua, tangannya membawa tipi P, senjata yang menyerupai rebab, dan jalannya agak sempoyongan sembari mendatangi ia terus berteriak-teriak dengan marah, kembali ke pergok bangsa cilik ini. Hayo, mengapa masih belum labrak dia? Sabarlah dulu, marilah menemui In Cheng Chu, ujar Han Soan Seng suami. Okiranya In Lung Heng juga berada di sini, kata wanita tua itu. Hektometer kebetulan, memangnya kami lagi hendak minta bantuan padamu aku telah dilukai oleh bangsa cilik ini. Istri Han Soan itu biasanya dipanggil orang sebagai Han Jisou, bersama In Chiao, mereka adalah sobat lama. Han Jisou, demikian sahut In Chiao. Urusan ini agak aneh. Aneh tentang apa sahut Han Jisou. Dia telah melukai aku biarpun dia dibakar menjadi abu juga aku masih kenal dia. Tadi aku sendiri pun yakin mataku sendiri belum lagi lamur, tapi sekarang aku tidak berani kepala batu lagi, ujarin Chiao. Sejam yang lalu, di rumahku juga direcoki seorang yang wajahnya mirip benar dengan Kang Xiaoko ini dan hendak menyerang anak-anakku Hing Ji dan Bik Ji. Mungkin aku telah mengubur ke jurusan yang salah hingga dapat menyusul Kang Xiaoko ini bahkan di dalam setengah jam ini aku sudah bergebrak dengan dia secorang ngawur. Kenapa mesti diharankan? Tiba-tiba Tian Hang menyelah. Ilmu menyamar lohu sendiri juga bisa. Rupanya Bang Sat Siap itu sangat cerdik, kemarin ia telah bergebrak dengan hietian dan menduga kami pasti akan datang ke In Khoh Cheng untuk minta mondok makanya telah menyamar dan merecoki tempat In Lung Hiong. Sungguh sayang. Tanda petik. Ya, memang sayang Khoan Kheh kami itu punya matu, tapi tak dapat mengenali orang baik hingga tidak menerima kalian ke tempat kami, ujarin Chiao dengan rasa kikup. Coba kalau kalian jadi menginap di tempat kami, pastilah akan terjadilah konkembar yang menarik. Cuma, Khoan Kheh kami itu juga tak dapat disalahkan sepenuhnya, sebab di situ masih ada alasannya. Ah, lebih baik kalian silakan datang ke diaman kami untuk bicara lebih jauh. Hoa Lo Sian Sing, terimalah permintaan. Maafku ini, harap engkau diangan marah dan sudilah menolong menyembuhkan anak-anakku itu. Ah, In Cheng Chu terlalu merendah diri, sahut Tian Hong. Lohu Juskeru ingin bantuan In Cheng Chu sendiri, pabila Lohu dapat mencurahkan sedikit tenagaku, sudah tentu akanku lakukan sebisanya. Mendengar itu, Han Soan terkejut, ia tanya, In Cheng Chu, putra-puterimu telah dilukai siapa? Titik sampai saat ini aku masih belum tahu dengan pasti, sahut In Chiao. Tapi besar kemungkinan adalah Jahanam yang juga melukai Han Jisou itu. Begitulah rombongan. Han Soan dan Tian Hong lantas ikut ke tempatnya In Chiao. Di tengah jalan barulah In Chiao menceritakan apa yang telah terjadi di kediamannya itu. Kiranya kemarin kedua muda-mudi yang dipergoki Yap Kong Chu di tengah jalan itu bukan Iain adalah putra-puterinya In Chiao yang bernama In Hing dan In Bik. Setelah mereka dilukai Tai Seng Pan Hyak Chiang. In Kling yang lebih kuat, masih tahan untuk menggendong adik perempuannya pulang ke rumah tapi sampai di rumah ia pun tidak kuat lagi, hanya bicara dua kalimat sudah lantas roboh tak sadarkan diri. Yang sempat diurapkan itu adalah Balaskan sakit hati kami ayah, musuh itu adalah seorang pemuda belasan tahun dan seorang wanita, ada pun bagaimana paras dan usia wanita tak sempat dikatakan lagi. Sepenuh tenaga In Chiao telah berusaha mengobati luka putra-puterinya tapi tiada berhasil. Dalam keadaan keluarga dirundung malang dan tidak tenteram, saat itulah Kang Hei Tian bertiga datang hendak minta pondokan. Oleh karena diri mereka sedang menghadapi peristiwa malang, maka Ko An Keh yang menyambut keluar itu tidak ingin banyak mengganggu pikiran In Chiao lagi, apalagi Kang Hei Tian adalah pemuda belasan tahun, hal ini menimbulkan rasa curiga Ko An Keh itu, makanya ia telah mengambil keputusan sendiri untuk menolak permintaan Hei Tian habis itu baru, dilaporkan kepada majikannya. Bahkan Ko An Keh itu juga tidak percaya bahwa Hoan Tian Hang adalah husan Lhaun yang dikatakan itu, ia menyangka mereka sengaja pura-pura sakit dan hanya untuk menipu supaya bisa menyelundup ke dalam rumah keluarga In. Setelah mendapat laporan Ko An Keh itu, In Chiao seudiri juga menyaksikan Kang Hei Tian adalah pemuda yang telah melukai putranya itu. Sebenarnya In Chiao terus akan mengudak keluar, tapi demi untuk menjaga keselamatan anak-anaknya, ia tidak jadi meninggalkan pergi. Siapa aduga pada saat di dalam rumah sedang sibuk membicarakan diri Kang Hei Tian itu, tiba-tiba mereka telah diserbu oleh dua orang, satu pemuda dan satu wanita. Melihat si pemuda yang di depan itu, si Ko An Keh lantas menjerit kaget kiranya paras pemuda itu dikenalnya tak lain adalah Kang Hei Tian yang barusan saja hendak minta mondok itu. Sedang wajah si wanita di belakang tidak jelas dilihatnya. Dalam pada itu In Chiao terus saja menyerang dengan Pek Hong Chiang ilmu pukulan dari jauh, dengan angin pukulannya itu ia sampok jatuh beberapa hemgi yang ditimpukan si pemuda. Dan karena melihat tuan rumahnya berjaga-jaga cepat pemuda penyantron itu balas sekali dengan hantaman dari jauh lalu melarikan diri bersama si wanita. Sungguh diluar dugaan bahwa pemuda belia itu ternyata begitu tangguh dan dapat menangkis hantaman yang keras. Dan karena kesalahan penilaiannya I.I.U. ia menjadi terlambat untuk mengudak musuh, ketika ia mengejar keluar, sementara itu kedua penyantron itu sudah menghilang. Terpaksa ia menguber menurutkan jejak tapa kaki musuh hingga Ahimia keliru bertempur dengan Kang Hei Tian. In Lung Hiong, kata In Pek dengan tertawa, Waktu engkau bergebrak dengan Hei Ko, apakah engkau sudah mengetahui bahwa aku bukanlah wanita yang kau maksudkan itu? Justru karena aku ragu-ragu, makanya aku menempur Kang Siawoko sepenuh tenaga, tapi sama sekali tidak menyerang padamu. Sahut In Chiaw. Raut muka wanita itu bukankah berhentak daun sirih, alisnya lentik, rada genit, tanya In Pek pula. Benar, meski aku tidak jelas apakah dia genit atau tidak, yang terang raut mukanya memang bulat telur, sahut In Chiaw. Nona, agaknya engkau seperti sudah tahu siapakah wanita jahat itu? Menurut perkiraanku, wanita itu pastilah Aoyang Wan, ujar In Pek. Memangnya Kang Hei Tian juga sedang curiga mendengar ucapan In Pek itu, ia menjadi lebih gelisah dan murung. Aoyang Wan? Apakah orang keluarga Aoyang di Congle Msan tanya In Chiaw? Benar, Aoyang Wan itu justru adalah puterinya Aoyang Tiong Ho, kata Hoa Tian Hong. Pek Ji, boleh juga kau ceritakan pengalaman kita kepada In Cheng Chu. Segera In Pek mulai menceritakan tentang penghadangan polo HOU dan Aoyang Tiong Ho di tengah jalan, kemudian Aoyang Wan telah merebut kantong obat dan akhirnya di tengah jalan mereka bersembunyi di semak alang-alang untuk mendengarkan pertarungan In Hing dan In Pek melawan Yap Kong Chu bersama wanita yang dipanggil Bok Toa Chi itu. Habis itu In Pek menambahkan dugaannya, mungkin kemudian Aoyang Tiong Ho itu telah bertemu dengan Aoyang Jin Yo bersama anak gadisnya, lalu orang siap itu telah menyerahkan kawannya yang terluka itu kepada Aoyang Jin Yo. Sebaliknya minta Aoyang Wan menyamar sebagai diriku dan dia sendiri menyaru seperti Heiko. Mereka lantas datang ke sini dengan musliat keji untuk mempitnah kami. Ya, Aoyang Jin Yo memang seorang yang culas dan keji, tentu puterinya bukan seorang baik-baik pula, tentu ini adalah perbuatan meteka, ujarin Chiao. Tapi untung aku dapat bertemu dengan kalian hingga peristiwa ini sedikit banyak sudah dapat dibikin terang. Nanti kalau anak-anakku sudah sembuh, Loh sendiri akan datang ke Chong Yam San, kepada Aoyang Tiong Ho aku ingin minta pertanggungan jawabnya tentang orang siap itu. Kawan wanita orang siap itu bagaimana mukanya tiba-tiba Han Soan ikut menanya. Apakah seorang wanita setengah umur? Bagaimana sebutan antara orang siap itu dengan dia? Wajahnya kami tidak tahu, tapi dari suaranya serta perawakannya kami menduga memang seorang wanita setengah umur, sahut intik. Dia dipanggil laki siap itu sebagai bokto aci. Benarlah jika begitu, kata Han Soan sambil bertepuk tangan tadi waktu kami bergebrak dengan kedua laki-laki. Perempuan Jahanam itu memangnya aku sudah curiga, sebab usia bangsat wanita itu tidak seharusnya begitu muda, juga ilmu silatnya lebih rendah. Han Jiko, kira bagaimana kalian bermusuhan dengan mereka tanya En Chiao. Menurut ceritamu tadi agaknya kalian toh baru pertama kali saling gemrak, lalu dari mana kalian mengetahui tinggi rendah ilmu silat bangsat wanita itu? Sebenarnya kami mengusahakan Piau Kiyok di Pak Hia dengan merek Tinwan Piau Kiyok, tutur Han Soan. Tahun yang lalu perusahaan kami menghantar satu partai obat-obatan kepada kepala suku di daerah Orsir dan di tengah jalan telah dibegal. Di antara orang-orang kami itu, kecuali dua Piau Su yang berasal dari Tan Liu selebihnya telah menjadi korban keganasan begal-begal itu. Dan pembegalnya bukan lain adalah bangsat wanita Sibok itu demi untuk membalas sakit hati para saudara Piau Kiyok kami, sudah lebih setahun kami mencari jejak bangsat wanita itu. Apa betul terjatel begitu? Dengan nama kebesaran Tinwan Piau Kiyok, kini juga telah mengalami bencana ujarin Chiaw. Tapi ada sesuatu yang aku merasa bingung, mengapa kedua Piau Su berasal dari Tan Liu itu bisa terhindar dari kematian? Ya, aku sendiri pun tidak tahu, sahut Han Soan. Sesudah mereka tertawan, wanita Sibok itu memerintahkan mereka mengangkut barang-barang obat-obatan ke suatu pangkalan mereka, pada waktu itulah telah datang bangsat siap itu. Ketika mendengar suara kedua Piau Su itu berlogatan Liu, orang Sibok itu lantas membebaskan mereka. Menurut cerita kedua Piau Su itu, logat bicara bangsa Cilik itu pun seperti orang Tan Liu mungkin mengingat sama-sama suatu kampung, makanya telah membebaskan mereka. Walaupun Han Soan sendiri merasa bingung oleh peristiwa itu tapi demi mendengar cerita itu perasaan Kang Hei Tian lantas tergetar. Cerita pemegalan itu dahulu sudah pernah didengar roya dari Pek Engkiat diam-diam ia membatin, konon 12 tahun yang lalu. Yap Kun San itu jago silatan Liu kean mendadak meninggal, sedangkan anak pungutnya juga tiba-tiba lenyap secara mengherankan. Menurut dugaan Pek Engkiat, boleh jadi pemuda siap itu adalah putra pungut Yap Kun San yang bilang itu. Ai, celaka jika begitu, Yap Kong Chu yang kutemukan kemarin itu bukankah adalah saudara kembarnya Kok Tiong Lian, pantas aku merasa mukanya seperti sudah ku kenal, lalu pikirnya pula. Pantas juga begitu berjumpa dengan aku dia lantas menyatakan tidak bermaksud jahat padaku, tapi cuma ingin menanya sesuatu padaku tentu dia maksudkan akan menanya kabar berita tentang adik perempuannya. Sayang sikapnya terlalu kasar dan aku menganggap ayah sebagai kaum penjahat pula, maka terjadilah saling geberat. Begitulah He Tian menjadi bimbang dan risau. Tapi karena hal itu menyangkut rahasia asal usul dirinya Kok Tiong Lian, hal mana Kok Chi Hoap pernah minta Kim Si Ih jangan dikatakan kepada siapapun dan Kim Si Ih telah pesan pula kepada He Tian sekali-sekali jangan mengatakan rahasia itu kepada orang lain. Apalagi pemuda siap itu sekarang telah melukai putka puternya In Chiao dan istrinya Han Soan, dengan sendirinya He Tian juga tidak berani membicarakan siapa adanya pemuda itu. Cuma ia ikut merasa cemas karena Kok Tiong Lian mempunyai seorang saudara yang demikian itu. Begitulah di lain pihak setelah mendengar cerita Han Soan tadi segera In Chiao berkata, Jika demikian, meski bangsa Cilik Siap itu sangat ganas, namun dia toh bukan musuh Piau Kio kalian. Benar, maka sesudah Piau Kio kami tutup, segera kami menyelidiki ke daerah sepak, barat laut, sini, maksudnya juga cuma ingin menuntut balas kepada bangsa wanita itu, demikian sahut Han Soan. Kemarin waktu kami mendapat kabar tentang munculnya musuh, cepat-cepat kami menyusul kemari, tak terduga musuh yang kami cari tidak ketemu, sebaliknya malah pergoki bangsa Cilik Siap itu. Menyusul Han Soan Cinyambung pula, tatkala itu sinar bulan remang-remang, karena terlalu napsu ingin membalas dendam, begitu kepergok lantar saja saling geberak. Baru kemudian aku merasa usia kawannya yang wanita itu tidak cocok. Namun untuk berhenti sudah tidak dapat lagi. Apa sebegitu jauh kalian tidak bicara dengan pihak lawan tanya In Chiao? Malahan mereka sudah kenal kami lebih dulu, sahut Han Soan. Begitu muncul bangsa Cilik Siap itu lantas membentak, kalian adalah tia tuan yang bukan? Utang jiwa orang-orang tiwan pisu kiok kalian boleh menagih padaku saja dan tiada sengkut pautnya dengan dia dan tanpa menunggu jawaban kami terus saja ia mendahulu menyerang. Karena dia sudah berterus terang dan mulai menyerang terpaksa aku pun mengadu jiwa dengan dia. Waktu itu aku sendiri tidak pikirkan apakah wanita kawannya itu orang yang kita cari atau bukan, sambung istrinya Han Soan, maka begitu engkau menyambitkan tia tuan yang, segera aku pun menyerangnya dengan tia tuan yang. Tia tuan yang atau merpati besi yang dimaksudkan itu adalah sematiam senjat rahasia yang sangat lihai, bentuknya seperti burung, kepala lancip ekor panjang perut kosong dan terisi jarum halus. Satu benda tiga guna, kepala yang lancip itu dapat menembus badan orang bagai pusut, ekor yang panjang itu dapat terbuka dan menutup bagai gunting, sedang jaruni di dalam perut burung-burungan itu dapat menyembur keluar untuk menyerang musuh. Suami istri Han Soan paling mahir menggunakan MG itu maka orang Kang Ong memberikan julukan kepada mereka sebagai tia tuan yang. Kang Hei Tian pernah mendengar cerita gurunya tentang macam-macam MG dari berbagai aliran dan cukup mengetahui betapa lihainya tia tuan yang. Maka dengan kuatir cepat ia menanya, dan penjahat wanita itu terluka atau tidak? Impik melototinya sekali, ia merasa mendongkol pemuda itu masih memperhatikan keadaan Aoyang Wan. Namun Han Jisoo sudah lantas menjawah, tidak nyana kalau ilmu silat orang siap itu ternyata sangat hebat. Sekali hantaman dari jauh ia telah menyapu bersih jerum-jerum yang berhambur keluar dari tia tuan yang, bahkan senjataku itu kena ditangkapnya terus disambitkan kembali ke arahku. Dan kakiku ini justru terluka oleh serangannya itu. Untung dia tidak pandai menggunakan tia tuan yang kami itu hingga aku cuma terluka ringan saja. Hektometer apabila bukan laki-laki siap itu yang menangkiskan jangankan cuma terluka mungkin jiwa perempuan itapun sudah melayang. Dan bagaimana luka penjahat wanita itu Impik ikut tanya. Hanya daun pelingat terluka lecet sedikit dan dia lantas melarikan diri, maka yang lelaki itu pun ikut ngecir, Uyar Han Soan bila tidak, mungkin kita takkan mampu menghadapi bangsa cilik itu. Begitulah sambil bicara tanpa merasa mereka sudah sampai di depan rumah tinggal keluarga In. Koan Keh tua dan beberapa murid In Chiao sudah menunggu di situ dengan membawa obor. Ketika melihat In Chiao pulang bersama Kang Hei Tian dan lain-lain, hamba tua itu menjadi keheran-heranan. Loh kau ada apa kau mendelik padaku? Apa tidak kena lagi padaku tegur Han Soan ketika melihat Koan Keh itu terbelalak? Hah dia sendiri tadi tidak punya mata maka tidak kena lagi pada orang baik-baik seperti Hoa Lo Sian Sing dan Kang Xiao Hiap, seru In Chiao dengan terbahak-bahak habis berkata, menyusul ia pesan pula kepada Koan Keh itu agar selanjutnya Uyar siapapun juga yang datang minta pertolongan kau harus laporkan kepadaku dulu, jangan kau tolak begitu saja sebab orang yang sudi kemari, itu berarti mereka suka menghargai kita. Dengan kemalu-maluan Koan Keh itu lantas minta maaf kepada Han Tian Hong. Sebagai Koan Keh sudah seharusnya engkau berlaku hati-hati terhadap orang asing. Dalam hal ini pun tak dapat menyalahkan engkau, Uyar Tian Hang Eh bagaimana keadaan Kong Cu dan Xiao Xiao kalian. Apa sudah baik kan? Masih belum sadarkan diri dan berkeringat dingin saja, sahut Koan Keh itu. Han Ji Ko, kau adalah sobat lama berada di rumahku, janganlah kalian sungkan-sungkan, ujarin Xiao kemudian. Tentu kau sudah lelah, pula Ji So terluka, maka bolehlah kalian pergi mengasuh dahulu. Kau Gi, engkau harus melayani Han Ji sebaik-baiknya. Sebenarnya Han Soan ingin ikut menyambangi putra-putra di tuan rumah yang katanya terluka itu tapi dirinya tidak paham ilmu pengobatan, pula memang sudah letih, maka ia pun tidak memaksa dan pergilah mengasuh. Hoa Lo Xian Xing, kata In Xiao pula. Tapi sebelum lanjut Tian Hang sudah lantas menyelah. Sudah tentu aku ingin melihat keadaan luka putra-putrimu itu, marilah kau dengan baik-baik, tapi sekarang sudah mesti bikin capek dulu padamu, sungguh aku merasa tidak enak sekali, kata In Xiao. Mengapa In Cheng Chu berkata demikian, harap anggaplah kita sebagai orang sendiri, sahut Tian Hang? Segera Kang He Tian menggendong Tian Hang mengikuti In Xiao masuk ke sebuah kamar, di alas ranjang tampak merbah satu pemuda dengan keringat bercucuran, mukanya pucat bagai kertas. Ini adalah putra Ku In Hing, kata In Xiao putri Ku In Bik berada di kamar dalam, keadaannya serupa saja. Hoa Lo Xian Xing, menurut kau apakah mereka masih dapat ditolong? Segera ada seorang pelayan mengambil sebuah kursi untuk tempat duduk Tian Hang? Maka berkatalah tabib sakti itu. In Cheng Chu jangan khawatir, meski putramu terluka parah, namun masih dapat disemihukan. Meski In Xiao bukan ahli pengobatan, tapi adalah seorang jago silat, ketika ia pegang urat nadi Seng Putra, mau tak mau dengan khawatir ia menanya, urat nadinya ini hampir seluruhnya terhenti, apakah Ho Lo Xian Xing tidak perlu memeriksa keadaannya lebih dulu? Penyakit demikian di waktu dahulu memang susah disembuhkan, tapi tidak perlu dikhawatirkan lagi, kata Dan Hang dengan tersenyum. Di sini Lohu sudah sediakan dua butir pil, setiap orang minum sebutir, harap engkau minumkan kepada mereka. Mendengar Seng Ayah akan memberikan sisa obat itu kepada orang lain, sedangkan orang tua itu sendiri lari menderita luka, mau tak mau en pik bersuara heran. In Xiao tertegun juga demi melihat sikap tak wajar si gadis itu. Pikiraya, menurut kabar, katanya Xiao Ho Antan buatan Ho Asan Ihun mempunyai kasiat yang sangat tinggi, jangan-jangan obat yang hendak dia berikan padaku ini adalah Xiao Ho Antan hingga putrinya merasa sayang obat itu diberikan kepada orang lain? Rupanya Tian Hang tahu akan isi hati putrinya, maka cepat ia bersuara. Pik Ji, janganlah khawatir kerjakanlah suhiat liau siang seperti apa yang sudah pernah kuajarkan kepadamu. Suruhlah He Tian membantu menyumbangkan darahnya. Ker penyaluran darah mi dapat kau menurut petunjuk gambar ke-16 dari Ho Atusin Pak. Lebih dulu kau tutup benglun hiat dan siusit hiat, lalu mi nyombung pipa saluran dan gunakan ker pemijatan, tentu akan lancar jalannya. Badan He Tian cukup sehat, cuma mengeluarkan sedikit darah takkan menjadi soal. Apakah suhiat liau siang menyulurkan darah untuk penyembuhan, transfusi darah, itu tanya In Xiao khawatir. Apakah mesti dipotong? Tidak, jangan khawatir, sahut Tian Hang tertawa. Dahulu Ho Atu, tabib sakti di jaman Semkok, pernah mengobati Kwan Kong dengan kero operasi, bahkan pernah memberi saran kepada Cho Khao agar otaknya di operasi waktu yang tersebut belakangan itu menderita sakit kepala. Sebaliknya suhiat liau saing ini juga menyalurkan darah segar ke badan si penderita, kero ini dalam ilmu pertabiban Ho Atu hanya termasuk satu kero pengobatan sepele saja. Begitulah orang tua itu telah menutupi sikap tak wajar seng puteri, berbareng memberi petunjuk pula kero mengobati penderita-penderita itu. Impik adalah gadis cerdik, dengan segera ia dapat menangkap, maksud ayahnya, maka ia pun tidak merasa khawatir lagi. Jika perlu bantuan darah orang, tidaklah lebih baik darahku saja ujarin Chiao. Minumkan dulu pil itu, nanti kita bicarakan lagi, sahut Tian Hong. Tanpa ragu-ragu lagi In Chiao lantas minumkan kedua pil itu kepada putra-putrinya. Habis itu ia berunding pula dengan Ho Atian Hong, ia berkeras tidak ingin Kang Hei Tian mengorbankan darah. Namun Tian Hong telah berkata, In Cheng Chu, selanjutnya kami bernaung di tempat kalian ini, waktu yang diperlukan untuk perlindunganmu masih sangat panjang. Meski ada banyak halangannya dengan mengeluarkan sedikit darah, tapi juga perlu mengasoh barang beberapa hari, pabila dalam waktu itu kedatangan musuh, betapapun akan lebih baik kalau In Cheng Chu sendiri dapat menghadapinya daripada pemuda itu. Merasa dirinya memang bertanggung jawab atas keselamatan seluruh penghuni perkampungannya itu maka In Chiao tidak banyak bicara lagi, ia memberi hormat kepada Tian Hong dan Ho Atian, katanya, atas kebaikan ini, elak bila Kang Xiao hiap memerlukan tenagaku, biarpun ke lautan api atau masuk air mendidih, pasti aku takkan menolak. Cepat Ho Atian membalas hormat orang sebagai kaum yang lebih muda. Segera impik menurut petunjuk Seng Ayah tadi, ia gunakan sebuah peralatan dari kulit untuk menghubungkan lengan. Kedua orang, ia membantu He Tian menyalurkan darahnya kepada In Hing. Ilmu bedah dengan mengadakan transfusi pada zaman ini dengan sendirinya bukan sesuatu hal yang luar biasa, tapi pada zaman kuno di Tiongkok ilmu itu boleh dikata sesuatu yang geib. Kepandayan ini diperoleh Tian Hong pada suatu penemuan yang sangat kebetulan di dalam kitab pengobatan tinggalan Ho Ati. Keruan ilmu ini membuat In Chiao terlongong-longong heran. Kira-kira setengah jam kemudian, Tian Hong menyalakan sudah cukup dan menjadi giliran In Bik untuk diberi tambahan darah. Apakah tidak terlalu banyak mengeluarkan darah? Perlu mengganti seorang lagi tidak tanya In Chiao karena khawatir Kang He Tian tidak tahan mengeluarkan banyak darah. Namun sesudah memeriksa nadi pemuda itu, Tian Hong berkata, tidak, ia masih cukup kuat, jangan khawatir. Maka In Chiao tidak menolak lagi, terpaksa untuk sekali pula ia bikin susah pada Kang He Tian. Ia suruh seorang pelayan membawa In Bik dan He Tian ke kamar dalam, ia sendiri tinggal di depan untuk mengawani Tian Hong. Di belakang istrinya In Chiao sudah siap menyambut mereka dengan penuh terima kasih. Apalagi demi dilihatnya Kang He Tian gagah dan tampan, In Bik cantik melek, ia menjadi lebih suka dan diam-diam merasa bahagia apabila muda-mudi itu dapat menjadi anak menantunya. Sesudah masuk ke dalam kamar, terlihatlah di atas ranjang merebah satu gadis jelita, mirip seperti inhing gadis itu pun berkeringat sebagai air hujan, karena bajunya tipis hingga basah dan melengket di badannya, maka kulit badannya yang putih halus dan montok itu semar-samar kelihatan. Dengan rikuh cepat He Tian menunduk. Tapi segera dapat dilihatnya pula pinggangin. Bik terikat sebuah sapu tangan dan di atas sapu tangan itu tersulam setangkai bunga teratai yang indah. He Tian menjadi heran, kiranya gadis itu pun suka pada bunga teratai, sapu tangannya itu pun mirip dengan sapu tangan Kok Tiong Liao. Pelahan-lahan impik menjauh pemuda itu ketika melihatnya termangu. Dengan muka jengah cepat He Tian menoleh dan mengulurkan lengannya. Karena sudah berpengalaman sekali, maka pekerjaan impik menyulurkan darah ini menjadi lebih cepat dan lancar. Karena luka impik lebih enteng dari seng kakak, pula sehabis terluka lantas di bawah lari kakaknya itu hingga tenaganya tidak terbuang percuma. Maka setelah diberi transfusi darah, dengan cepat wajahnya mulai memerah kembali. Dan baru saya impik membalut lengan He Tian tiba-tiba terdengar suara rintihan in bik. Bikji, seru in hujin dengan girang, sadarlah engkau. Untunglah engkau telah ditolong Kang Xiao Hiap dan Nona Hoa ini sekarang jiwamu sudah selamat. Kedua mati in bik tampak membuka pelahan entah ucapan ibunya itu didengar jelas atau tidak, tapi sinar matanya tampak mengarah kepada He Tian dengan halus. Setelah membalut lengannya He Tian, impik khawatirkan keadaan seng ayah, maka lantas mohon diri untuk keluar. Sebenarnya in hujin hendak ajak bicara lagi dengan mereka, tapi demi mengingat Hoa Tian Hang juga terluka maka ia tidak enak menahan lebih lama, sambil mengaturkan terima kasih, ia menyaksikan impik memayang He Tian keluar. Setelah keluar dari kamarnya indik, dengan pelahan He Tian berkata, aku sudah dapat berjalan sendiri, tidak usah engkau memayang aku lagi. Padahal bukannya impik tidak tahu pemuda itu masih cukup kuat untuk berjalan sendiri, soalnya ia sengaja memayang He Tian dengan mesra agar dapat dilihat oleh in hujin. Setiba kembali di kamarnya In Hing, tertampak In Chiao menjaga di tepi pembaringan dan In Hing masih belum siuman, cuma air mukanya sudah mulai sembuh merah dan bercahaya. Banyak terima kasih atas bantuan Kang Xiao Hiap dan Nona Hoa, kata In Chiao segera demi nampak kedua muda-mudi itu sudah kembali. Dan bagaimanakah keadaan putriku itu? Lukanya agak ringan, maka sementara ini sudah siuman, sahut impik. Sejak tadi Tian Hang memejamkan matu dan bersandar di kursinya seperti pader yang sedang bersemadi. Kini mendadak ia membuka matu dan terbahak-bahak, haha, selanjutnya di dalam kitab pengobatanku akan bertambah suatu catatan bahwa Ki Heng Pahit Mah, urat na di dalam tubuh, terluka bukanlah sesuatu penyakit mematikan mula-mula suara ketawanya sangat keras, tapi lambat laun menjadi lemah dan akhirnya lenyap. Keruan impik terkejut ia menanya, Tia, kenapakah tahu? Tertampak kepala seng ayah menunduk, kedua matanya terpejam rapat pula. Cepat impik memeriksa nadi ayahnya, ia merasa denyutnya sangat lemah. Kiranya selama dua hari ini, sesudah terluka parah, Tian Hang mesti memeras otak pula dan berulang-ulang mengalami kejadian-kejadian yang mengguncangkan perasaan, ditambah lagi sekarang kegirangan yang tak tertahan, maka seketika ia telah jatuh pingsan. Dengan sendirinya impik menjadi bingung hingga terpaku bagai patung. Cepat In Chiao berkata padanya, nona hoa harap minumkan siow huantan kepada ayahmu. Dari mana, ada siow huantan lagi, sisanya sudah terpakai tadi, sahut impik, saking gugupnya hingga ia telah menjawab terus terang. In Chiao terkesiap. Sesaat itu terima kasihnya kepada hoa Tian Hang boleh dikata tiada taranya, tapi juga merasa sangat cemas. Dengan mengembeng air metu, terharu ia tidak tahu apa yang dapat dikatakannya lagi. Dalam pada itu Hei Tian sudah menyela, bukankah racun di dalam tubuh Gihu sudah banyak berkurang? Kalau cuma pingsan sementara rasanya takkan berbahaya. Meski racunnya berkurang, tapi tenaganya masih lemah menjadi tidak tahan, sahut impik. Dapatkah kau? Tanda petik. Segera teringat olehnya bahwa Kang Hei Tian baru saja memeras tenaga dan banyak mengeluarkan darah, luekangnya tentu sangat terganggu, maka perkataannya menjadi urung diucapkan. Melihat sikap gadis itu, tanpa berkata lagi segera In Chiao tampil ke muka. Katanya, Nona, meski tenaga lohu terlalu kecil, tapi untuk membantu mengalirkan tenaga dalam hoa. Lo Xian Sing mungkin masih sanggup, habis berkata ia terus tempelkan tangannya ke punggung hoa Tian Hang dan menyalurkan tenaga murni ke dalam tubuh orang tua itu untuk membantu lancarkan darahnya. Intik mencoba periksa nadi Seng Ayah, ia tahu kira melancarkan darahnya itu cuma sekedar dapat menyadarkannya, tapi tetap susah melenyapkan sisa racun di dalam tubuhnya dan jiwanya masih berbahaya. Namun ia tidak berani berkata terus terang, ia pikir biar Seng Ayah siuman dahulu dan kemudian dapat diayankan jalan lain lagi. Dalam suasana yang menyedihkan itu, tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut pula di luar. Tidak lama, Ko An Keh tua itu tertampak masuk bersama seorang pemuda. Waktu melihat In Chiao sedang berusaha menolong Tian Hong, mereka lantas berdiri tegak di samping dengan sikap yang khawatir dan tak sabar. In Chiao juga tidak menanyakan mereka, tapi ia percepat kerjanya hingga tidak lama kemudian. Jidat Hoa Tian Hong tampak berkeringat, denyut nadinya juga mulai keras. Melihat itu, barulah In Chiao merasa lega, lalu ia menanya, ada terjadi apa lagi? Katakanlah ia bicara sambil tangannya tetap menahan di punggung Tian Hong. Lapor suhu, Demikian kata pemuda itu, tadi kita kedatangan seorang wanita berkedok, aku sedang berjaga di atas rumah, segera ku tegur maksud kedatangan Oya, tapi ia terus melemparkan semacam benda kepadaku. Kiranya pemuda itu adalah murid ketiga In Chiao, namanya Ibu Nlong. Murid In Chiao yang pertama dan kedua sudah tamat belajar serta sudah pergi mengembara, hanya tinggal Ibu Nlong yang tinggal bersama Sang Guru. Barang apa? Tanya In Chiao. Segera pemuda itu mengeluarkan sebuah botol perak kecil dan berkata pula, barang inilah, dia bilang supaya diaturkan kepada Hoa Lo Chiampuwe. Mendengar itu, In Pik menjadi terheran-heran. Lalu apa lagi yang dia katakan? Tanya In Chiao pula. Waktu ku tanya apa isi botol kecil ini, dia mengatakan tak usah tanya, Hoa Lo Chiampuwe sendiri akan tahu bila melihatnya, tutur Ibu Nlong. Ia berkedok, tapi tindak tanduknya sangat gugup tampaknya, setelah melemparkan botol perak ini kepadaku dan habis bicara lantas dia melarikan diri. Lapor Cheng Chu, Ko Ankeh tua itu ikut bicara, waktu dia melarikan diri, kebetulan dapat ku pergoki juga, meski wajahnya tidak tampak jelas, tapi melihat perawakannya itu, terang dia seorang gadis muda. Apa barangkali gadis yang menyaru sebagai nona Hoa itu tanya In Chiao? Ya besar kemungkinan adalah dia, sahut si Ko Ankeh. Kenapa kalian tidak tahan dia? kata In Chiao sambil mengkerut kening. Gerak tubuhnya terlalu cepat, Te Chu tidak dapat mencandaknya, ujar Ibu Nlong. Hamba tidak berani merintangi dia karena mengingat pesan Cheng Chu agar jangan semelarangan bikin marah kepada tamu. Ketika kemudian hamba merasa curiga, namun sudah tidak keburu mengejarnya lagi, sahut si Ko Ankeh. Sudahlah, berikan saja botol itu kepada nona Hoa, kata In Chiao akhirnya. Waktu In Pek memeriksa botol perak yang diterimanya itu ia lihat di dalam botol ada isinya yang bersemu ke kuning-kuningan. Hi, di atas botol itu seperti ada merah apa-apa ah, seperti sebuah cap tangan, apa artinya ini? Tiba-tiba Heian berseru. Waktu In Pek memeriksa, benar juga ia melihat di luar botol itu terdapat lekuk yang menggambarkan sebuah tapak tangan. Hektometer, terang ini adalah barangnya Tok Jiutian Cun Polo Hao, jenge In Pek. Hati Heian tergerak, serunya, mungkinkah isi botol ini adalah obat penawarnya? Kiranya wanita itu sengaja menghantarkan obat penawar ini? Dari mana kau tahu ujarin pik sambil melotot? Namun dengan girang Heian menjawab, tidakkah engkau masih ingat percakapan antara kedua Jahanam laki-laki dan perempuan itu yang mengatakan Polo Hao sudah dibunuh? Dan kalau wanita yang datang tadi adalah kau yang wan mereka adalah sekomplotan, bukankah obat ini dengan mudah telah mereka dapatkan dari Polo Hao? Terhadap kau mungkin gak akan menghantarkan obat, tapi kepada kami masakah dia begitu baik? kata In Pek dengan mengejek. Kalau sekarang dia menghantarkan obat buat apa? Tempoh hari ia merampas kantong obat ayah. Terang dia menghantarkan obat palsu untuk membuat celaka orang, Hektometer, kami sudah cukup merasakan kekejiannya, hanya engkau saja yang masih percaya padanya, dan saking gemasnya mendadak ia lemparkan botol obat itu ke tanah hingga tutupnya terlepas. Tiba-tiba Tian Hang siuman, begitu membuka matu ia terus bertanya, aneh dari manakah bawa obat ini? In Pek berkirang melihat seng ayah telah sadar kembali, cepat ia menyahut, tak usah ayah pikirkan, mengasuh dulu, sebentar nanti anak akan ceritakan. Tidak, sekarang juga aku ingin tahu, hayolah katakan dari mana diperoleh obat seperti ini tanya Tian Hang. Terpaksa In Pek memberitahu, obat palsu ini adalah hantaran auyangan dengan maksud membuat parah ayah sayang dia sudah lari. Tian Hang terkejut, katanya, apa betul dia, kalian dapat melihatnya dengan jelas? Ah, tidak, di balik ini tentu ada sesuatu yang tidak beres. Eh, lekas kau jemput kembali obat itu, biarkan aku memeriksanya. Sebagai seorang tabib sakti, dengan sendirinya Tian Hang paham segala macam obat sekali dia mengendus bau obat itu, segera ia dapat membedakan obat apakah itu. Maka ia tahu obat itu justru adalah semacam rumput obat penawar yang susah dicari, bahkan baunya sangat keras, terang sudah mengalami proses pembuatan dan telah dijadikan obat. Dan selagi impik hendak menjemput kembali botol obat itu, sekonyong-konyong enciau membentak, siapa itu? Mendadak terdengarlah suara gedubrakan, daun jendela telah didobrak orang hingga terpentang, menyusul dari luar lantas melayang masuk satu orang. Ibu Nlong berdiri di dekat jendela, ketika melihat orang yang melompat masuk itu adalah seorang wanita asing, dalam gugupnya terus saja ia menyerang dengan tipu suang iong. Heilang atau sepasang nagamen ombak, segera ia hendak menangkap kedua kaki wanita itu. Namun wanita itu sangat lihai, biarpun tubuhnya terapung di udara, tapi kedua kakinya masih dapat menendang secara berantai. Tidak berhasil menangkap kaki lawan, sebaliknya Ibu Nlong sendiri kena terkendang hingga terjungkal balik. Inciau menjadi gusar, dari jauh ia hantamkan sebelah tangannya. Rupanya jaraknya terlalu jauh, maka wanita itu hanya tergeliat sedikit saja oleh tenaga pukulan yang hebat itu. Dalam pada itu Inpik sudah lolos pedangnya, dengan tipu giyok licuan ciam atau si gadis sayu menyusup jarum terus saja ia tusuk dada musuh. Dan baru sekarang ia dapat melihat jelas bahwa wanita itu bukanlah Hau Yang Wan, tapi adalah seorang wanita setengah umur yang berdan dan berlebih-lebihan dan tak dikenalnya. Tiba-tiba wanita itu menggeser ke samping, yang dipakai ternyata juga Tian Lopo Hoat, maka tusukan Inpik itu mengenai tempat kosong. Menyusul lengan baju wanita itu terus mengebut kerau ke Inpik. Di sebelah sana dengan cepat sekali Ibu Nlong sudah melompat bangun, ia lolos golok terus membacok. Sebenarnya kepandaian Ibu Nlong juga tidak rendah, soalnya kurang pengalaman hingga kena ditendang terjungkal oleh wanita itu. Kini dalam gusarnya, ia menghujani lawan dengan goloknya hingga wanita itu tidak berani gegabah menghadapinya lagi. Namun kepandaian wanita itu sesungguhnya terlalu tangguh baginya, sudah tentu tidak mudah untuk melukainya. Ketika wanita itu mengebas lengan bajunya pula hingga golok Ibu Nlong tersampok ke samping, segera ia melesat maju untuk menghindarkan tusukan Inpik pula. Long Ji, mundurlah seru Inqiao. Dan pada saat itu juga wanita itu mendadak mundur tiga tindak, bagaikan punggungnya mempunyai mati saja lengan bajunya terus mengebut pula ke belakang hingga botol obat di lantai itu tepat kena di gulungnya. Lepaskan bentak Inqiao. Ia tetap tempelkan tangan kirinya di punggung Hoa Tianhong, tubuhnya sedikit pun tidak bergerak, hanya jari tengah kanan terus mencetik maka terdengarlah suara kret sekali, tangan wanita itu serasa ditusuk jarum, tidak kuat lagi lengannya hingga bobol obat itu jatuh kembali ke lantai dan menerbitkan suara nyaring. Kiranya Inqiao telah menggunakan Kim Kong Cilik dengan LWE Kangnya yang paling kuat, sekalipun kepandayan wanita itu sangat hebat juga tak tahan oleh tenaga jari sakti itu. Tapi dikala botol obat itu hendak terjatuh kembali, berbareng wanita itu pun menggunakan tenaga LWE Kang untuk menyentak hingga botol itu pecah. Hati Inqiao terguncang, ia pikir jangan-jangan ini memang benar obat penawar untuk ayahnya. Cepat ia melompat maju hendak menjemput pecahan botol itu. Mendadak terdengar Kang Hei Tian berseru, Awas! Belang! Tiba-tiba terdengar suara letusan, wanita itu telah melemparkan sebuah benda bundar dan mendadak meledak di udara, seketika segumpal asap tebal dan api mengurung ke atas kepala Inqiao. Bahkan di tengah gumpalan asal itu tertampak berkelebatnya sinar emas yang gemilapan. Syukur Kang Hei Tian tepat ambil tindakan, sekali sikut, ia tumbuk Ibu Unlong ke samping, berbareng tangan yang lain dipakai menarik Inqip ke pojok kamar hingga kedua orang itu terhindar dari serangan senjata rahasia itu. Karena habis mengalirkan darah, badan Kang Hei Tian masih lemah, maka napasnya menjadi tersengal-sengal setelah menarik Inqip ke pojok kamar, tanpa merasa Inqip jatuh ke dalam pelukannya. Dalam pada itu Inqiao telah menambahi sekali hantaman dari jauh pula, namun wanita itu sudah berhasil melarikan diri di balik gumpalan awan, sebaliknya api semakin berkobar terkena angin pukulan Inqiao. Dengan muka jengah cepat Inqip meronta lepas dari pelukan Hei Tian, segera ia bermaksud memadamkan api itu. Namun Inqiao sudah mendahulunya menyirapkan kobaran api itu dengan bantuan sehelai selimut. Aneh, siapakah wanita tadi? Mengapa dia dapat menggunakan M.G yang pernah dipakai mendi yang leh senglem ujarin Xiao kemudian? Kang Xiao Hiap, apakah hengkau kenal M.G semacam ini? Yao Hu, perempuan siluman, ini adalah kakak Tian Mo Kau Chu, anak buahnya memanggil dia sebagai Mohu Jin, Sahut Huyat Tian. Belasan tahun yang lalu ia pernah bikin rusuh di Binsan dan pernah menggunakan Kim Kiam Liat Yam Tan, peluru bakar berjarum, ini. Tatkala itu kebetulan aku ikut ayah menjadi tamu di dalam Hian LL Kuan di atas Binsan sana. Waktu Inqiao menyingkirkan selimut yang dipakainya tadi, ia lihat obat di dalam botol itu sudah hangus terbakar. Untung senjata rahasianya itu tidak mengandung kabut berbisa, agak berbeda daripada apa yang pernah digunakan leh seng lain dahulu, ujar Tian Hong. Pik Ji, coba kau keruk abu obat yang terbakar itu, aku ingin melihatnya. Dengan hati-hati Inqiao menggunakan secari kertas tipis untuk mengeruk abu obat itu dan diberikan kepada seng ayah. Setelah Tian Hong mencium abu obat itu, ia berkata, Ya, tidak salah lagi, memang inilah obat penawar buatan sendiri Tok Ji U Tian Chun Polo Hau. Inqiao menjadi menyesal dan bergirang, tanpa merasa ia berseru, jika begitu, wanita berkedok itu benar-benar menghantarkan obat penawar untuk ayah. Apakah? Apakah abu obat ini masih bisa dipakai? Pelahan-lahan terdengar Tian Hong menghela nafas. Hati Inqiao tertekan, ia mengira obat itu tidak berguna lagi. Tapi lantas terdengar seng ayah telah berkata, gunanya sih masih ada, cuma sayang sudah terbakar, kasiatnya sudah jauh berkurang. Inqeng Chu, terpaksa aku mungkin harus mengganggu tempatmu ini untuk 2-3 bulan lamanya. Mendengar ucapan orang tua itu seperti hendak mengatakan jiwanya sudah tidak berbahaya lagi, cuma perawatannya diperlukan waktu yang agak lama. Inqiao menjadi girang, segera sahutnya, Hoa Lo Sian Sing adalah seorang tokoh terhormat. Kalau tidak kebetulan, sengaja mengundang juga mungkin susah. Jangankan cuma 2-3 bulan bahkan aku berharap Engkasu ditinggal barang beberapa tahun di sini. Karena itu, barulah Inpik merasa lega, segera ia tanya seng ayah, dan kira bagaimana obat ini mesti dipakai? Tian Hang minta disediakan alat tulis, ia membuka resep obat pula dan berkata, Gilaslah beberapa macam obat ini, lalu campur hingga rata, gunakan air 3 mangkuk dan digodok sampai menjadi 1 mangkuk, kemudian minumkan padaku. Melihat obat-obat dalam resep Tian Hang itu hanya bahan obat-obatan yang sangat umum, Dalam warung obat kampungnya itu juga mudah diperoleh maka cepat Inqiao suruhan membeli seperlunya. Tidak lama, terdengar juga Inhying mulai siuman dan merintih. Ketika mendadak melihat Kang Hei Tian ia berseru kaget sambil menahan badannya dengan siku dan bermaksud melompat bangun. Hei Tian tercengang dan bingung. Namun Inhying lantas merebah lagi dengan wajah serba susah, tanyanya, siapakah saudara ini? Dia adalah ahli warisnya Kim Si Ih, Kim Tai Hiap, namanya Kang Hei Tian, dan yang ini adalah Hoa Lo Sian Sing yang terkenal dengan gelar Hoa San Ih Un. Mereka adalah tuan penolong jiwamu setelah kau sembuh, nanti ku ceritakan lebih jelas padamu. Demikian LN Xiao menerangkan secara singkat. Ah, hampir aku salah mengenali kau, Kang Xiao Hiap, maafkan aku tak dapat berbangkit untuk mengaturkan terima kasih kepada kalian, ujar Inhying dengan suara lemah. Lalu katanya kepada Seng Ayah, Tia, bangsat cilik yang mencelakai anak dan adik itu perawakannya serupa benar dengan Kang Xiao Hiap. Baiknya aku masih ingat betul pada wajahnya, kalau tidak, hampir saja aku mengira dia telah datang lagi ke sini. Bangsat kecil itu memang sudah datang ke sini, bahkan aku pun salah sangka kepada Kang Xiao Hiap hingga saling geberak, kata Inhying dengan tertawa. Perayawakan mereka memang sama, tapi air muka berbeda, ujar Inhying dengan heran. Sudah tentu bangsat itu telah sengaja menyaruh sebagai Kang Xiao Hiap, kata Inhying. Peristiwa yang terjadi malam ini tukup banyak biarlah kau mengasuh dulu, nanti akan ku ceritakan dengan jelas. Tidak lama kemudian koan keh itu telah membawakan obat yang telah diseduh. Sementara itu Fajar sudah menyingsing. Sesudah Te Kian Hang habis minum obat itu, lalu Inhying berkata dengan tertawa, Nona Hoa dan Kang Xiao Hiap, kalian tentu sudah teramat lelah, kini dapatlah silakan kalian mengasuh saja. Kemudian Tian Hang membuka tiga resep obat pula, dua untuk putra-putri Inkrau dan resep ketiga untuk dirinya sendiri. Setelah tiga hari, setelah tiga hari lagi, resep obat itu akan diganti pula. Segera Inhying suruh koan keh menyiapkan seperlunya menurut resep obat yang diterlemanya itu. Gedung Nen Xiao itu bertingkat, kamar tamu yang disediakan untuk Hoa Tian Hang bertiga itu berada di bawah, Tian Hang bersama Inpik satu kamar dan Kang Hei Tian satu kamar tersendiri di sebelahnya. Sungguh beruntung, habis Xiao Huantan disumbangkan kepada orang, tapi telah diperoleh obat penawar bagiku, ini menandakan orang berhati baik tentu mendapat ganjaran baik, demikian kata Tian Hang sesudah berada di dalam kamar cuma seorang laki-laki sejati seharusnya dapat membedakan batas-batas antara budi dan dendam, dan hari ini aku benar-benar mendapatkan budi orang tapi tidak tahu siapa orangnya. Rupanya meski obat penawar itu telah hangus menjadi abu tapi kasiatnya masih lumayan hingga jiwa Tian Hang tidak berbahaya lagi. Cuma ia tidak tahu siapa penghantar obat itu, makanya ia merasa maskul.